Berbeda dari sekte lain, kota Wansiang bukanlah tempat budidaya yang tertutup. Sebaliknya, ini terbuka untuk semua petani. Penggarap dapat dengan bebas bertukar, beristirahat, dan bersenang-senang di sini. Ada ratusan ribu pelayan di sekte tersebut, dan kebanyakan dari mereka ada di sini untuk melayani mereka. Dengan demikian, segala macam fasilitas diciptakan. Kunjungi klub, restoran, kedai teh, dan bahkan rumah bordil. Selama ada yang mau dan punya, bookmark, semuanya bisa dibeli di sini. Bisa dikatakan all-inclusive. Di antara semua fasilitas ini, yang paling terkenal adalah Chautic Life Place, sebuah kasino yang dikelola secara pribadi oleh Letian. Meskipun ada banyak metode curang di dunia kultifasi, seseorang selalu dapat menghindarinya. Namun, ramalan dan ramalan tidak mungkin dilawan. Oleh karena itu, sebuah formasi dibentuk secara khusus untuk mengganggu takdir, itulah sebabnya disebut Chautic Life Place. Sang Daoistua segera tiba di pintu masuk Chautic Life Place. Gapura berwarna merah terang itu tinggi, dan orang-orang berjalan ke sana kemari di bawah. Di sebelah kiri ada katak emas, dan di sebelah kanan ada piksyu giok putih. Ada juga loh batu dengan ukiran kalimat di atasnya. Perjudian mengubah nasib seseorang, Letian. Ini mungkin salah satu asal muasal Chautic Life Place. Gapura itu ramai dengan orang-orang. Ada banyak bangunan di kota yang tidak boleh dimasuki oleh pelayan, tapi Chautic Life Place ini adalah satu-satunya pengecualian. Terlepas dari statusnya, siapapun bisa datang dan mencoba peruntungannya. Pada saat ini, Tao Tua itu sedikit malu-malu, dan mondar-mandir di sekitar Gapura untuk sementara waktu. Namun, dia di sini tidak hanya untuk membalas dendam pada Li Qingshan, tetapi juga untuk memanjat pohon Letian. Jika dia bisa mendapatkan pijakan di sekte tersebut, dia akan bisa bertarung dengan Li Qingshan untuk waktu yang lama di masa depan. Kalau tidak, hanya ruan Yao Zhu saja sudah cukup untuk membuatnya takut. Karena itu, dia menguatkan hatinya dan menerobos masuk. Di tingkat tertinggi Chautic Life Place, sinar matahari yang terang memenuhi ruangan. Letian sedang berbaring di kursi rotan emas. Piala emas di tangannya berkilau, dan anggur lembutnya diwarnai emas. Dari sini, dia bisa melihat sebagian besar bangunan di kota. Letian menyesap anggur emas dan melihat ke suatu tempat di kota, tenggelam dalam pikirannya. Seorang kultifator perempuan mengetuk pintu dan masuk. Dia mengenakan gaun emas yang terseret ke tanah. Dia mengenakan jepit rambut finix emas, anting emas, gelang emas, dan aksesoris emas lainnya. Namun, dia sama sekali tidak terlihat norak. Sebaliknya, dia tampak luar biasa mulia dan cerdas. Dia tampak seperti permaisuri sebuah negara besar. Dibandingkan dengan Letian, yang sedang berbaring di kursi malas, dia lebih terlihat seperti generasi kedua dari keluarga kaya. Kultifator perempuan sangat berhati-hati dan langkah kakinya seringan langkah kucing. Dia berbisik ke telinganya, Saudara bela diri senior, ada seorang daois yang tidak terlihat seperti seorang daois. Biksu ini tidak terlihat seperti pelayan biksu ini. Dia ingin bertemu denganmu, mengatakan bahwa dia ingin berterima kasih atas kebaikanmu. Saya melihat bahwa dia memiliki basis budidaya jiwa yang baru lahir, jadi saya datang untuk melapor kepada anda. Aku tidak akan menemuimu. Ketika kultifator perempuan melihat bahwa Letian tidak berniat untuk terus berbicara, dia dengan enggan meninggalkan ruangan. Seorang kultifator segera datang dan dengan hormat bertanya, Senior Marsial Sister Jean. Apa yang dikatakan kakak senior Le? Dia telah mendapatkan kembali keagungan seorang permaisuri. Matanya yang seperti burung phoenix dipenuhi dengan niat membunuh. Buat dia nyahlah. Perintah itu disampaikan beberapa kali lagi, dan akhirnya, adalah. Kalian semua, hajar keledai botak itu keluar dari sini. Ini, kakak bela diri senior, meskipun dia hanya seorang pelayan, dia masih seorang kultifator jiwa yang baru lahir. Kita hanya berada di tahap pembentukan fondasi, bagaimana kita bisa mengalahkannya. Jadi bagaimana jika kamu berada di alam jiwa yang baru lahir? Ini adalah tempat nasib caotik. Kalian semua adalah pelayan, jadi bagaimana mungkin dia, yang hanya seorang pelayan, berani membalas. Sungguh sial. Saya dimarahi mandor karena dia. Kata orang, kalau lihat orang botak, kalah, dan itu memang benar adanya. Karena itu, tau tua itu dipukuli lagi dan dilempar keluar pintu, dikelilingi oleh kerumunan. Meskipun dia tidak menderita luka apapun karena fisiknya yang kuat, dia merasa tertekan dan mengeluarkan beberapa suap darah, yang menyeberburuk luka dalam yang dideritanya. Letian, kenapa kamu tidak menyuruhnya tinggal? Katak emas berkaki tiga itu berubah menjadi seorang pemuda berambut emas dan bermata emas, dengan malas berbaring di tepi pemandian air panas. Dia menumpuk emas batangan itu tinggi-tinggi, menjulurkan lidahnya, dan menggulung sepotong, mengunyahnya sambil bergumam. Dia hanyalah sampah. Dia adalah seorang kultifator jiwa yang baru lahir, apakah kamu marah? Li Qingxian itu sangat kuat, dia akan mengalahkanmu dua kali berturut-turut. Katak emas berkaki tiga itu melirik keluar, mengikuti tatapan letian. Itu adalah alun-alun besar tempat, daftar fenomena segudang, didirikan, dan bahkan nama Li Qingxian dapat terlihat dengan jelas. Sepotong sampah tidak layak dipertaruhkan, bahkan sepotong kayu mistik pun tidak. Apakah Leng Yuan berpikir bahwa dialah satu-satunya yang melihat, seni embryo pencuri esensi dan penyembunyian ki? Hal terpenting dalam perjudian adalah keberanian. Tikus seperti ini yang memperlakukan kepengecutan sebagai kehati-hatian dan kehinaan sebagai kebijaksanaan hanya akan menurunkan peluang saya untuk menang. Li Qingxian dipanggil segera setelah dia memasuki surga, jadi dia pasti telah menyumbangkan beberapa buku lain-lain, dan jumlahnya pasti sangat besar. Ini tidak mengherankan, lagi pula, dia kemungkinan besar turun dari alam fana, dan para penggarap jiwa baru lahir dari alam manusia tidak memiliki keberanian seperti ini. Le Tian tidak khawatir sama sekali, kesimpulannya hampir persis sama dengan kenyataan. Katak emas berkaki tiga menelan semua emas itu, dia tidak terlihat seperti orang yang suka membaca. Anggur di piala emas bergetar sedikit, dan Le Tian berkata, jadi dia akan segera keluar. Namun, Li Qingxian tinggal di surga selama enam hari tujuh malam sebelum keluar. Dalam enam hari ini, peringkatnya di, peringkat fenomena segudang, naik selangkah demi selangkah, terus meningkat. Menjelang akhir, dia melambat karena dia telah menyumbangkan sebagian besar buku paling berharga di dunia lima negara, dan kecepatan dia mencatat di slip giok menjadi semakin lambat. Namun, dia tetap mendaki tanpa jeda sesaat pun, melampaui seribu orang lainnya. Baru saja, dia berhenti, sebenarnya menjadi legenda kecil di sekte fenomena segudang. Namun, Li Qingxian merasa sangat tidak enak saat ini. Kepalanya terasa seperti hendak terbelah. Menguras perasaan jiwanya karena terus-menerus merekam slip batu giok hanyalah masalah kecil. Yang paling penting, dia punya beberapa ribu novel yang berputar-putar di kepalanya, namun dia masih bisa mengingat setiap karakter dan setiap baris dialog. Semuanya seperti hidup, seperti mimpi. Saat dia menatap kota miryat fenomenon di hadapannya, dia menganggapnya tidak nyata. Dia mengerti betul mengapa raja kerang dari laut meraj menjadi gila. Hei, nak, kamu akhirnya keluar. Sebuah suara yang familiar terdengar, dan Li Qingxian segera melihat rusas sembilan warna, serta Ruan Yao Zhu yang segar dan menyenangkan dalam gaun hijau muda di sampingnya. Dia segera merasa jauh lebih baik. Nona Ruan, pemuda ini menyapamu. Petui, aku akan menjadi gila. Rekan Ruan, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu sudah masuk sekte, jadi kamu harus memanggilku kakak perempuan, kata Ruan Yao Zhu sambil tersenyum. Dengan membelakangi matahari pagi dan angin pagi, rambut hitam halusnya tergerai di telinganya. Li Qingxian dengan tulus memanggil kakak perempuannya, apakah kamu menungguku di sini, kakak perempuan? Kamu sudah lama tidak datang ke taman seratus ramuan. Kudengar kamu dipanggil oleh penguasa roh, dan kamu belum turun selama beberapa hari. Apakah kamu baik-baik saja, kata Ruan Yao Zhu dengan prihatin. Aku sudah membuat kakak perempuanku menunggu lama. Li Qingxian tergerak dan berkata, tidak apa-apa, saya baru saja memberikan beberapa buku kepada penguasa roh untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi dan penanda. Ruan Yao Zhu tersenyum. Kamu sudah menjadi pemimpin Sekte Wan Siang. Aku khawatir kakak senior le takut setengah mati olehmu. Huff, biarkan dia berjudi. Dia bahkan melirik ke arah Chaotik Life Square. Li Qingxian tertawa terbahak-bahak, kakak senior le mempunyai bisnis yang besar, dan dia mempunyai banyak kuda dan bagal. Mengapa dia peduli dengan jumlah uang yang kecil ini? Di Chaotik Life Square, Le Tian benar-benar menghela nafas lega. Jika Li Qingxian terus meningkat dengan kecepatan seperti itu, tidak akan sulit baginya untuk menjadi murid langsung dalam 30 tahun. Ruan Yao Zhu berkata, sayangnya, jumlah buku yang dapat saya berikan terbatas. Jika tidak, Anda pasti menang. Mengapa kamu tidak datang ke 100 Herb Garden milikku dan melakukan beberapa hal? Meskipun tidak secepat itu untuk meningkatkan poin kontribusi Anda, ini tetap merupakan pendapatan yang stabil. Li Qingxian tersenyum misterius, itu belum tentu benar. Seperti kata pepatah, hidupku ada batasnya, tapi, buku, tidak ada batasnya. Jantung Le Tian kembali berdegup kencang. 1392 Di mata Ruan Yao Zhu, senyuman itu penuh vitalitas menghadapi matahari pagi. Dia tidak bisa menahan senyum. Meskipun gerbang surga tidak seramai dan seramai Chaotik Life Place, namun tetap saja itu adalah tempat di mana orang datang dan pergi. Terlebih lagi, mereka semua adalah murid yang telah memasuki ruang dalam. Adegan, saling memandang dan tersenyum ini, jika dilihat oleh orang yang melihatnya, membuat mereka diliputi pikiran liar dan hayalan. Awalnya, Ruan Yao Zhu bersembunyi di tempat tersembunyi menunggu Li Qingshan. Pada saat ini, pria dan wanita datang untuk menyambutnya, berseru, saudari bela diri senior Ruan. Namun, mereka semua berpikir dalam hati, siapa pria ini? Mengapa dia begitu dekat dengan saudari bela diri senior Ruan? Mungkin karena Li Qingshan ada di sini, namun Ruan Yao Zhu merasa sedikit tidak nyaman, saudara bela diri mudali, ayo pergi ke taman seratus ramuan. Oke, Li Qingshan segera menyadari bahwa tatapan orang-orang di sekitarnya menjadi semakin aneh, serta rasa iri yang tidak dapat disembunyikan. Li Qingshan mengikuti rusak sembilan warna keluar dari kota Wanxiang dan tiba di sebuah pulau kecil yang jauhnya ribuan mil. Pulau itu ditutupi rumput lebat dan hijau lebat. Burung terbang di langit dan penuh vitalitas. Itu memang tempat yang indah. Namun, saat Li Qingshan melihat sekeliling, dia tidak melihat lingzi atau tumbuhan abadi yang layak. Ini adalah taman seratus ramuan. Belum. Saat Ruan Yao Zhu berbicara, rusak sembilan warna turun dari langit dan mendarat di pulau kecil. Li Qingshan segera merasa pulau kecil ini tidak normal. Kepadatan energi spiritual sangat padat, hampir sama padatnya dengan Gua Nagachuo. Pulau itu ditutupi lapisan formasi yang tidak terlihat. Itu seperti jaring yang tidak bisa dihindari, dan keamanannya tidak kalah dengan kota Wanxiang. Jika bukan karena Ruan Yao Zhu yang memimpin, dia pasti tidak akan bisa mengambil langkah di pulau ini. Nak, kamu benar-benar beruntung. Itu semua karena kamu membantu kami mendapatkan begitu banyak penanda. Rusak sembilan warna itu melambat dan mengikuti jalan kecil di hutan menuju tempat yang indah. Di hamparan rumput hijau yang luas, terdapat pintu melengkung yang terbuat dari tanaman merambat hijau. Bahkan ada bunga bermekaran di pintu. Di bawah cahaya pagi, rasanya seperti dunia dongeng. Rusak sembilan warna itu melompat dan menghilang ke dalam pintu yang melengkung. Gelombang riak warna-warni menyebar dari pintu seperti pelangi. Li Qingshan sepertinya memahami sesuatu dan melangkah ke pintu melengkung. Dalam sekejap, dunia yang tak tertandingi muncul di hadapannya. Ini adalah Gua Surgawi. Tempatnya tidak besar, kelilingnya hanya seribu mil. Namun, dalam jarak ribuan mil ini, terdapat barisan pegunungan, lembah yang dalam, dan mata air. Ada juga dataran es tandus, rawa, dan danau, tapi tidak terlihat berantakan sama sekali. Mereka alami, seolah-olah berada dalam lukisan, seolah-olah diringkas dari dunia yang utuh. Li Qingshan telah melihat banyak hal. Sebagai seorang pria yang merupakan dewa dunia, hal ini bukanlah hal yang mengejutkan. Namun, tak terhitung banyaknya bunga dan tanaman eksotis di kawasan ini yang saling bersaing keindahannya di bawah terik sinar matahari. Atau diam-diam di lembah yang dalam. Meskipun dia tidak tahu cara mengidentifikasi bunga dan tanaman, dia dapat dengan mudah mengetahui bahwa bunga dan pohon tersebut sangat berharga. Kepadatan energi spiritual di sini melampaui imajinasi. Bahkan Gua Huilong tidak bisa dibandingkan dengannya, dan seberapa besar Gua Huilong. Dia segera mengerti mengapa pulau ini dijaga ketat, dan mengapa orang-orang iri padanya. Tempat ini mungkin lebih penting bagi sekte alam daripada Tiandu. Buku Surgawi hanya takut dicuri, tapi sebenarnya tidak rugi. Segala sesuatu di gedung itu mungkin terekam dalam benak kura-kura tua itu. Bahkan jika Tiandu dibakar oleh seseorang, itu tidak masalah. Namun, jika tempat ini dicuri atau dihancurkan, mungkin tidak akan pulih bahkan setelah seratus ribu tahun. Jika seseorang bukan murid langsung, berapa banyak orang yang memenuhi syarat untuk memiliki gua seperti milik Huilong. Ruan Yao Zhu berkata dia ingin membantunya mendapatkan pekerjaan tetap. Namun, bekerja di sini tidak hanya memberinya pekerjaan tetap. Ruan Yao Zhu tersenyum, selamat datang di Taman Ramuan. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Li Qing Shan menghela nafas. Dia baru saja menerima buku Surgawi tak terkekang. Dia membutuhkan banyak energi spiritual, dan lingkungan di sini terlalu cocok untuk transformasi kilin. Ruan Yao Zhu tersenyum, tidak perlu bersikap sopan, bekerja keraslah untuk membalas budi saya. Li Qing Shan merasa dia menjadi lebih bersemangat setelah datang ke Taman Ramuan. Dia tersenyum, oke, bicaralah. Apa yang perlu saya lakukan? Tidak perlu terburu-buru. Aku lihat kamu sangat lelah. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Oh benar? Anda sudah menerima buku Surgawi dari Yang Mulia Roh Gui Hai, bukan? Ya. Ruan Yao Zhu bertanya dengan rasa ingin tahu, buku Surgawi apa? Anda tidak perlu mengatakannya jika Anda tidak mau. Saya sedang mengolah buku alam Surgawi. Li Qing Shan memuji, Dao meniru alam. Kedengarannya sangat kuat. Itu tidak sekuat itu. Menurut Yang Mulia Roh, buku Surgawi ini seharusnya disebut buku alam Surgawi kecil. Itu masih jauh dari Dao alam yang sebenarnya. Hanya saja ia pandai merawat tanaman tersebut, sehingga diatur menjadi penanggung jawab Herb Garden. Li Qing Shan terkeke, itu suatu kebetulan. Buku Surgawiku hanya berbeda satu kata dari bukumu. Bahkan evaluasinya hampir sama. Keingin tahuan Ruan Yao Zhu terguncang. Dia tidak bisa lagi bersikap lembut dan perhatian. Dia mendesak, segera beritahu saya buku Surgawi apa yang sedang Anda kembangkan. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Pada tahap budidaya ini, suatu teknik budidaya bukan lagi sekedar teknik budidaya. Itu adalah jalan yang benar. Setiap buku Surgawi adalah sebuah jalan, dan hampir dapat mewakili segala sesuatu tentang seorang kultifator, seperti pikiran, kemampuan, temperamen, dan sebagainya. Kakak senior, saya sedang mengembangkan buku kebebasan Surgawi, atau buku kebebasan Surgawi kecil. Ruan Yao Zhu tergerak. Apakah ini benar-benar takdir? Dia mengedipkan matanya, saya belum pernah mendengar tentang buku Surgawi seperti itu. Apakah Anda berbohong kepada saya? Li Qingshan menepuk dadanya dan berjanji, aku tidak akan berbohong padamu. Aku harap kamu bisa menepati janjimu. Ruan Yao Zhu menatapnya dengan senyuman tipis, yang membuat Li Qingshan merasa sedikit bersalah. Dia berkata dalam hati, saya harap begitu. Ruan Yao Zhu menjelaskan dengan serius, buku kebebasan Surgawi pasti ada hubungannya dengan dunia besar kebebasan. Saya tidak tahu seberapa efektifnya. Pasti sangat berbeda dengan buku alam Surgawi saya. Itu hanya kebetulan saja kata-katanya sama. Banyak buku Surgawi memiliki penilaian serupa dari Yang Mulia Roh. Li Qingshan berkata, bagaimana mungkin ini tidak efektif? Buku Surgawi ini menghabiskan total 805 lembar batu giyok hijau. Jika bukan karena bantuan keuangan dari kakak senior Letian, siapa yang tahu kapan aku bisa melakukannya? Mendapatkannya. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada kakak senior Letian. Tapi saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda bisa memenangkan taruhan ini. Ruan Yao Zhu menghela nafas sedikit, lalu berkata dengan serius, jika Anda membutuhkan teks safir, saya dapat meminjamkannya kepada Anda. Tetapi pekerjaan dan kontribusi memiliki aturan. Saya dapat memberi Anda lebih banyak teks safir sebagai hadiah, tetapi kontribusi terkait dengan seluruh sekte alam aturan. Besar itu besar, kecil itu kecil. Jika Anda memilikinya, Anda memilikinya. Tidak peduli siapa itu, saya tidak akan menunjukkan pilih kasih. Jangan meremehkanku. Aku, Li Qingshan, bukanlah pria yang hidup dari wanita. Jangan khawatirkan aku, saya punya rencana, dan saya akan membuat Letian kehilangan segalanya. Apa maksudmu hidup dari wanita? Siapa yang mengkhawatirkanmu? 1393 Ruan Yao Zhu cemberut. Kata-kata Li Qingshan terlalu sembrono dan genit. Tidak peduli seberapa baik emosinya, dia tidak bisa menahannya. Jika bukan karena matanya yang jernih dan tanpa pikiran jahat apapun, dia akan segera mengusirnya keluar dari Taman Seratus Ramuan. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak keberatan sama sekali. Dia bukan lagi Li Qingshan yang tidak berpengalaman yang akan jatuh cinta pada pandangan pertama saat melihat keindahan. Sebenarnya dia tidak bernafsu sama sekali. Dia hanya terbiasa bercanda. Dia selalu pandai mengejek dan mempunyai mulut yang bagus. Sekarang, dia merasa puas diri dan tidak tahu bagaimana menahan diri. Tiba-tiba, dia merasakan sakit di dadanya. Dia terlempar ke udara oleh rusak sembilan warna. Li Qingshan terbang ke udara dan mengusap dadanya. Dia tidak marah. Dia bertanya, Mengapa kamu memukulku? Sebenarnya tidak ada ruang baginya untuk mengelak. Dia benar-benar telah mengalami kesengsaraan surgawi kelima. Rusak sembilan warna itu juga terkejut. Awalnya, ia ingin memberinya pelajaran kecil, tapi sebenarnya dia tidak terluka. Tubuhnya sangat tangguh. Ia mengangkat tanduknya dengan bangga. Hef! Tidak ada hal baik yang keluar dari mulut kotor. Ruan Yao Zhu berkata, Adik laki-laki Li, jangan bersikap kasar lagi di masa depan. Li Qingshan mengusap kepalanya. Aku tahu. Ruan Yao Zhu tidak tega menyalahkannya. Dia berpikir, dia tidak mempunyai pikiran jahat. Aku sudah berpikir terlalu banyak. Dia menunjuk ke arahnya dan bertanya, Apakah kamu melihat bukit itu? Li Qingshan mengangguk. Bukit itu tidak terlalu tinggi. Itu membuatnya teringat pada bukit Keraching Oaks. Kebetulan saja tempat itu berada di tengah-tengah taman seratus ramuan. Tidak banyak bunga dan tanaman di atasnya. Hanya ada satu pohon yang mengjulang tinggi. Daunnya berwarna emas pucat, membentuk kanopi emas. Dia bisa tahu dengan sekali pandang bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Pohon apa itu? Itu pohon bodi berdaun emas. Dapat menenangkan pikiran dan menginspirasi-inspirasi. Paling bermanfaat untuk budidaya. Disitulah biasanya saya istirahat. Anda bisa istirahat di bawah pohon itu. Ketika Ruan Yao Zhu sampai di sana, dia juga merasa itu agak aneh. Itu, itu bukan ide yang bagus. Li Qingshan bukanlah orang yang gegabuh. Sepertinya itu adalah tempat untuk pria dan wanita. Jika mereka sendirian, biarlah. Tapi kebetulan ada banyak petani yang bekerja di taman seratus ramuan. Sejak dia masuk, banyak tatapan tertuju padanya. Dia berhutang pada Ruan Yao Zhu. Dia tidak ingin merusak reputasinya. Ruan Yao Zhu berkata dengan marah, apa yang tidak bagus dari hal itu. Kapanpun saudara-saudari bela diri datang berkunjung, aku selalu menerima mereka di sana. Dia juga merasa sedang berusaha menutupi sesuatu. Saya akan berpatroli. Jika Anda tidak ingin pergi, lupakan saja. Mengendarai rusak sembilan warna, dia terbang ke langit. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan mendaki bukit. Sesampainya di bawah pohon bodi daun emas, ia melihat batang pohon yang tebal itu terdiri dari banyak cabang yang saling berjalin. Itu tampak seperti pohon beringin. Ada tikar bambu di bawah pohon dan sebuah meja kecil dengan set teh di atasnya. Tikar bambunya berwarna hijau seperti baru, meja kecilnya semerah kurma yang berat, dan peralatan minum tehnya seperti es yang pecah. Itu sangat sederhana dan elegan. Bayangan tipis pohon itu sebenarnya diliputi warna emas samar. Bergoyang bersama angin sepoi-sepoi. Itu berkedip-kedip dengan jutaan titik cahaya kemasan. Li Qingshan datang ke bawah pohon dan segera merasakan pikirannya jernih. Kepalanya tidak lagi sakit, dan bahkan indra keilahiannya menjadi lebih tajam. Dia duduk bersila dengan santai. Dia tidak terburu-buru untuk berkultivasi, jadi dia pertama-tama memilah pengalamannya setelah datang ke alam fana, dan kemudian dia secara bertahap merasa mengantuk dan menguap dengan keras. Dia tersenyum menyadari. Perasaan ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak dirasakan, jadi dia hanya berbaring di atas tikar bambu yang sejuk dan tertidur. Kruan Yaozu berpatroli di sekitar taman seratus ramuan dan menangani beberapa masalah sepele. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Sai, dia sebenarnya sedang tidur, kok. Kruan Sembilan Warna itu kembali menatap pohon bodi daun emas dan berkata, Bodoh, oh bodoh, kamu mengundang Serigala ke dalam rumah. Kruan Yaozu tersenyum dan berkata, Bukankah kamu mengatakan bahwa dia telah menjadi orang baik sejak dia masih muda dan bahkan tidak tega menginjak semut? Itulah sebabnya keadaannya sangat buruk. Terlepas apakah dia orang baik atau tidak, dia tetaplah laki-laki. Anak ini jelas playboy dan playboy. Kamu harus mewaspadai dia di kemudian hari agar terhindar dari bencana cinta. Kruan Yaozu tersipu dan berkata, Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya tidak ingin dia kalah dari kakak senior Letian. Itu 2000 lot batu giyok hijau, bagaimana dia bisa kalah? Kruan Sembilan Warna berkata, Ini terlalu menakutkan. Anda telah mengenal Letian selama lebih dari 1000 tahun, tetapi Anda baru mengenal anak ini kurang dari 10 hari. Mungkinkah Anda telah disihir? Mungkinkah anak ini memiliki garis keturunan rubah berekor 9? Kruan Yaozu sedikit terkejut. Semuanya sangat logis sehingga dia tidak memikirkan terlalu dalam alasan dibaliknya. Mungkin dia tergerak oleh kebaikan kilin, atau mungkin dia tidak ingin melihat orang baik jatuh ke dalam situasi tanpa harapan, atau mungkin dia ingin bertaruh dengan Letian yang tidak pernah mendengarkannya selama 1000 tahun terakhir. Sulit untuk membedakan semua alasannya, tapi tidak perlu terlalu peduli. Jiwer, terima kasih atas pengingatmu, tapi aku berkultivasi dengan sepenuh hati, jadi bagaimana aku bisa jatuh ke dalam perangkap cinta? Jika saudara mudali benar-benar mempunyai niat lain, tolong bantu saya mengusirnya dari taman seratus ramuan. Jika dia tidak punya niat lain, menurutmu apakah aku begitu terbuka? Baiklah, aku akan membantumu mengawasinya. He he, dengan karakter dan penampilanku yang bodoh, aku tidak percaya dia tidak akan tergoda. Kamu layak mendapat pukulan. Li Qingshan sedang tertidur lelap dan masih tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran. Sekalipun dia tahu, dia tidak akan peduli. Dia baru saja melangkah ke enam jalan reinkarnasi dan bersiap menghadapi Dewa Iblis Kiongki. Dia bersemangat tinggi dan semangat juangnya tinggi, jadi bagaimana dia bisa memiliki mood untuk romantis. Terlebih lagi, dia sangat baik padanya, jadi bagaimana dia bisa berpikir untuk tidur dengannya dan merusak kultivasinya. Hal ini tidak sejalan dengan prinsipnya, balas dendam harus dibayar. Meskipun dia tertidur, masih ada sedikit kesadaran yang tersisa di pikirannya, dan dia melemparkannya ke dunia lima benua. Dari sudut pandang Dewa Dunia, lautan luas, berbagai benua, manusia, hantu, dan setan bagaikan lukisan megah yang terbentang di depan matanya. Meski tidak seindah taman seratus ramuan, itu benar-benar dunia miliknya. Kunci untuk memenangkan taruhan ini ada di sini. Li Qingshan mengenal dirinya dengan baik. Meski dikenal sebagai novelis, ia tidak memiliki bakat apapun dalam menulis novel. Dia hanya bisa menyalin beberapa buku, tapi itu bukan rencana jangka panjang. Namun, buku ditulis oleh manusia, dan meskipun dia tidak memiliki bakat, bukan berarti orang lain tidak memilikinya. Ada ratusan juta orang di dunia lima benua, dan ada perbedaan waktu yang sangat besar dengan alam fana. Dia dapat mengorganisir puluhan ribu orang untuk menulis, dan mustahil baginya untuk mendapatkan apapun. Selama peluang suksesnya hanya 1%, atau bahkan seperseribu, itu berarti persediaan poin kontribusi dan bookmark tidak ada habisnya. Bahkan jika Letian menggunakan semua rencananya, dia tidak akan berpikir bahwa dia akan memiliki dunianya sendiri, dan pikirannya dapat masuk dan keluar dengan bebas. Dunia itu sendiri tidak dapat secara langsung menyediakan sumber daya budidaya apapun, namun selama digunakan dengan benar, nilainya di luar imajinasi. Mungkin inilah yang ingin dilakukan Zuo Long tetapi tidak berhasil dilakukan. Gui Hai Lingzun menggunakan aturan seluruh sekte penampilan segudam untuk memuaskan hobi kecilnya, sementara Li Qingxian dapat menggunakan identitasnya sebagai dewa dunia untuk membuat seluruh dunia membantunya dalam kultifasinya. Inilah kekuatan dan prestis seseorang kultifator. Adapun memenangkan taruhan kecil ini, itu hanya sesuatu yang dia lakukan sambil lalu, dan dia tidak terlalu mempedulikannya. 30 tahun masih merupakan waktu yang lama, dan jika tidak berhasil, dia masih bisa mengingkari utangnya. Hal terpenting sekarang adalah mendapatkan tempat tinggal abadi yang layak. Ruan Yao Zhu dapat dianggap sebagai Tuan yang baik hati, namun meskipun Taman Seratus Ramuan itu bagus, dan betapapun indahnya pohon bodi, dia tetap tinggal di bawah atap rumah orang lain, dan itu bukanlah tempat yang bisa dicintai oleh pria sejati. Untuk waktu yang lama, 1394. Namun, meskipun idenya bagus, dia masih perlu memikirkan cara kerjanya. Dia tidak bisa begitu saja menurunkan ramalan dari surga dan memanggil semua orang untuk menulis novel, bukan. Harus ada seseorang yang bertanggung jawab mengatur orang, menyebarkan berita, membangun sistem yang lengkap, dan memastikan pengoperasian normal. Dengan pemikiran, dia sudah memiliki calon yang cocok. Dia kemudian turun ke halaman. Di bawah pohon aprikot besar, cahaya bulan mengalir seperti air dan bayangan pohon bergoyang. Mantan Raja Yue Selatan, Kian Lingzi, sedang bermain catur dengan seseorang. Yue Selatan sudah tidak ada lagi, dia sekarang adalah Raja Manusia di Benua Baru. Di seberang papan catur ada pohon beringin di dalam pot tanaman. Akarnya tebal dan kuat, akar udaranya berbentuk telapak tangan, memegang bidak catur hitam dan mendaratkannya di papan catur. Kian Lingzi menghela nafas, saya tidak menyangka bahwa setelah melalui bencana seperti itu, keterampilan catur sesama penganut tau tidak menurun, tetapi malah meningkat. Raja Pohon beringin berkata terus terang, itu karena kamu bermain terlalu bau. Kian Lingzi tersenyum dan menghela nafas, kamu tidak akan mengatakan itu di masa lalu. Raja Pohon beringin berkata, masa lalu adalah masa lalu, masa kini adalah masa kini. Ayo main permainan lainnya. Kian Lingzi tiba-tiba berbalik dan melihat siluet samar di bawah sinar bulan yang berair, mengembun menjadi penampilan Li Qing Shan. Dia menangkupkan tinjunya, rekan Daois, sudah lama sekali. Kian Lingzi buru-buru berdiri untuk menyambut mereka, dengan santai menyapu papan catur, dan dengan bercanda berkata, Dewa tertinggi, apa yang membawamu ke sini? Ada yang ingin kutanyakan padamu, izinkan aku menjelaskannya pelan-pelan. Hasilnya, Li Qing Shan memberitahunya segalanya tentang penguasa roh Guihai dari sekte fenomena segudang. Dia bahkan tidak menyembunyikan apapun tentang taruhannya dengan letian. Kian Lingzi berkata, saya tidak menyangka alam manusia begitu berbahaya. Rekan Daois, jangan khawatir, serahkan ini padaku. Saya tidak akan membiarkan letian menjadi terlalu percaya diri. Raja Pohon beringin berkata, aku tidak mempunyai pekerjaan lain yang lebih baik dan sedang mencari sesuatu untuk dilakukan, jadi aku akan membantumu. Itu hebat. Li Qing Shan tersenyum. Salah satunya berasal dari keluarga kerajaan, sedangkan yang lainnya adalah Raja Paradasmon. Mereka adalah yang terbaik dalam berorganisasi, jadi akan mudah untuk menyerahkan masalah ini kepada mereka. Terima kasih banyak. Kalau ini sudah selesai, aku pasti akan memberimu imbalan sesuai dengan kontribusimu, sehingga kamu tidak akan bekerja sia-sia. Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu berterima kasih padaku. Namun, saya masih punya satu hal lagi. Kapan dunia lima benua ini menjadi lebih besar? Kian Lingzi juga dekat dengan kesengsaraan surgawi keempat. Tidak diragukan lagi, inilah yang paling dia khawatirkan. Li Qing Shan memejamkan mata dan merasakan sejenak. Dia melihat sebuah bintang secara bertahap tumbuh lebih besar di kehampaan yang luas. Void swallowing bis telah melakukan perjalanan sangat jauh. Dia membuka matanya lagi, segera. Ini juga berarti bahwa dia harus menghapus tanaman rambat pendaki langit dari alam manusia sebelum Deep Blue Lil Fatih tiba di dunia baru. Namun, jika dia melakukan itu, N kecil dan yang lainnya akan berada dalam bahaya, dan jalur mundur mereka akan terputus. Jadi sebelum itu, dia harus mencari gua baru dan membawanya ke sana. Kian Lingzi berkata, kalau begitu aku lega. Ada sekolah novel di sembilan negara, jadi hal ini bukan tanpa alasan, namun masih perlu waktu untuk direncanakan. Iya, waktu berlalu dengan cepat di alam fana. Saya bisa menunggu. Saya awalnya adalah murid sekolah novel, jika tidak, saya tidak akan memikirkan hal ini. Jika Anda memerlukan bantuan, beritahu saya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Li Qing Shan berdiskusi lebih banyak dengan mereka tentang bagaimana menangani masalah ini sebelum pergi. Saat Kian Lingzi sedang berpikir, Raja Pohon beringin telah memulihkan papan catur yang telah berantakan. Dia berkata, sekarang giliranmu. Kian Lingzi menunjukkan ekspresi tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Raja Pohon, oh Raja Pohon, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Sepertinya kamu telah menjadi pohon yang berbeda. Cepatlah, setelah aku mengalahkanmu, kita akan mulai mengerjakannya. Li Qing Shan perlahan terbangun di bawah pohon bodi berdaun emas. Dia menggeliat, angin sepoi-sepoi bertiup kencang, dan dedaunan emas berdesir. Ruan Yao Zhu tidak terlihat. Dia tidak bangun. Sebaliknya, dia menyandarkan kepalanya pada lengan dan menyilangkan kaki. Dia meletakkan slip giok yang mencatat buku besar kebebasan surgawi di antara alisnya dan mulai memahaminya. Mungkin itu memang karena kepribadian mereka cocok, tapi proses pemahamannya sangat lancar. Metode kultivasinya sangat luas, mendalam, dan menakjubkan, tetapi itu tidak dapat menghentikannya untuk memiliki sembilan transformasi iblis dan ilahi sebagai landasannya, kemampuan proyeksi transformasi penyuruh dan kebebasan bergerak transformasi iblis kera. Semua ini sangat membantu dia. Dua lapisan cahaya menyala pada dirinya secara bersamaan. Pada awalnya, mereka menekan satu sama lain sebelum secara bertahap bergabung bersama, mengembun menjadi cahaya besar yang berubah secara tak terduga. Itu menyelimuti Li Qingshan, mencerminkan wajahnya. Kadang-kadang, ia kejam dan menakutkan seperti iblis, dan di lain waktu, ia lembut dan lembut seperti wanita. Setelah itu, kedua wajah itu perlahan-lahan menyatu, di dalam dan tiannya. Dia baru memahami 20 hingga 30 persennya, namun dia telah menyelaraskan catatan Kitab Suci Raja Ekstrim dan catatan Kehancuran Dunia Raja Ekstrim. Dia mengumpulkan pemikiran tentang hidup dan mati sebelum mengubahnya menjadi buku besar Kebebasan Surgawi. Li Qingshan tiba-tiba membuka matanya dan melihat sinar matahari yang pecah berkelap-kelip melalui mahkota emas pohon. Dia bergumam pada dirinya sendiri, hanya penyelamat dunia yang berhak menghancurkan dunia. Hanya penghancur dunia yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Dengan ledakan, cahaya yang dalam membeku. Bayi setengah transparan muncul di dantian Li Qingshan. Penampilannya sangat mirip dengan Li Qingshan. Itu adalah, lahirnya jiwa, yang dimiliki oleh semua kultifator hebat. Awalnya, dia berpikir mustahil baginya untuk memurnikan jiwa yang baru lahir sekarang setelah dia memulai jalur iblis. Dia tidak pernah berpikir buku Kebebasan Surgawi akan begitu mengesankan, sebenarnya memungkinkan dia untuk membalikan hati iblisnya dan memurnikan jiwa yang baru lahir. Dia benar-benar layak menjadi raja iblis kebebasan besar. Jalan kebebasan besar bukanlah jalan setan yang sederhana. Ini benar-benar melampaui konsep umum tentang kebaikan dan kejahatan, membangun jalan besar yang didambakan semua orang. Sang Buddha berkata, semua orang bisa menjadi Buddha, yang juga berarti, semua orang bisa menjadi iblis. Yang dicari setiap orang adalah kebebasan, melakukan apapun yang mereka inginkan, melakukan apapun yang mereka inginkan. Manusia mungkin lebih dekat dengan setan daripada Buddha. Bisakah dikatakan bahwa raja iblis kebebasan besar memahami hati manusia lebih baik daripada Buddha? Berbagai pemikiran setan lahir dari hati. Satu kesalahan saja bisa menjadi penghalang setan. Jika manusia ingin sukses, mereka perlu berhati-hati, membungkuk, merenung, dan mengendalikan diri. Sekali mereka melakukan kesalahan, seluruh hidup mereka akan sia-sia, dan bahkan mungkin kehilangan nyawa. Terlebih lagi, ini adalah masalah besar seperti kultivasi. Kekuatan mengerikan terkandung di dalam tubuh, dan pikiran terus berubah. Siapa yang berani bebas dan berbuat sesuka hati? Jika mereka membiarkan segala macam pikiran menjadi liar, kecerobohan sesaat akan menyebabkan penyimpangan Qi, dan jiwa mereka akan tersebar. Mereka bahkan tidak bisa memasuki siklus reinkarnasi. Oleh karena itu, jalan inilah yang dirindukan semua orang, dan semua orang mendambakannya. Sebaliknya, ini bahkan lebih sulit daripada jalur kultivasi buddhist yang ketat. Sangat sedikit orang yang bisa menempuh jalan ini. Li Qingxian mengusap perutnya, sepertinya aku hamil, haha. Dia tidak bisa menahan tawa bangga atas metafora yang indah ini. Kamu sudah memahami buku kebebasan surgawi. Ruan Yao Zhu merasakan keributan itu dan datang untuk melihatnya. Buku besar surgawi segala alam sangatlah mendalam. Saat itu, dia telah menghabiskan beberapa tahun untuk memahami buku besar alam surgawi, yang sudah dianggap sangat cepat. Dia hanya tidur di bawah pohon sebentar, dan ketika dia bangun, hanya butuh 10 menit untuk mengubah budidayanya menjadi buku besar surgawi. Mungkinkah dia benar-benar seorang jenius yang langka dalam berkultivasi? Ini bukan hanya karena Li Qingxian memiliki dasar dari catatan kehancuran dunia kaisar ekstrim dan catatan dunia kaisar ekstrim, serta bantuan kuat dari sembilan transformasi iblis dan surgawi. Bukan hanya karena hati dan sifat mereka cocok. Meskipun buku besar kebebasan surgawi sulit dan berbahaya, ia juga memiliki satu keunggulan, yaitu kecepatannya. Kecepatannya sangat cepat bahkan sang kultifator sendiri pun merasa takut, begitu cepat sehingga ia bisa kehilangan kendali kapan saja dan menjadi penyimpangan Ki. 1395 Ruan Yauzu berkata, Saudara Beladiri Junior, apakah kamu tahu teknik cloning? Ini, kurasa aku tahu satu atau dua hal. Ambil teknik fraktal Sadofom ini dan pahami. Dengan pemahaman Anda, Anda seharusnya bisa memahaminya dengan cepat. Rusa Sembilan Warna berkata, teknik fantasi ini perlu ditukar dengan sebidang batu giyok hijau di langit. Li Qingxian tersenyum dan menerimanya dengan tenang. Dia menutup matanya dan mulai memahaminya. Ruan Yauzu memandangnya dengan penuh minat. Dia tidak menyangka bahwa dia akan segera memahaminya. Meskipun, teknik bayangan fraktal ini hanyalah sebuah teknik Dao, tidak mudah bagi orang awam untuk menguasainya dengan bebas. Setelah beberapa saat, Li Qingxian membuka matanya. Naschen solnya bersinar dan siluet samar muncul dari tubuhnya. Itu seperti bayangan tak terlihat, penuhi. Ruan Yauzu terkejut, kamu benar-benar tidak mengetahui teknik cloning sebelumnya. Saya tahu satu atau dua hal, hanya satu atau dua hal. Li Qingxian menjawab dengan samar. Meskipun, refleksi bulan, bukanlah mantra melainkan kemampuan bawaan. Itu jauh di luar jangkauan teknik fantasi ini. Klon ini sangat lemah. Saya khawatir ia tidak akan mampu melakukan kerja keras apapun. Lebih baik tidak memilikinya. Dia merasakan klon bayangan ini tidak mungkin terlalu jauh darinya dan sangat lemah. Itu bahkan tidak memiliki satu persen pun dari kekuatannya. Ini sudah diduga. Meskipun mantra dari segudang sekte misterius, ini adalah dunia manusia. Semua mantra dibatasi oleh hukum langit dan bumi. Kamu tidak tahu, tapi sebagian besar pekerjaan di Herb Garden tidak membutuhkan banyak tenaga, tapi membutuhkan kerjasama yang baik. Kruan Yao Zhu tersenyum dan mengeluarkan gulungan batu giyok. Ini adalah beberapa pengalaman saya. Anda akan mengerti setelah membacanya. Rusa sembilan warna menghela nafas, Hei, kayu lunak, kamu benar-benar murah hati. Anak, jika bukan karena Anda membantu kami menang, saya tidak akan membiarkan Anda melihat gulungan batu giyok ini dengan sia-sia. Saya mengerti sekarang, setiap ramuan roh memiliki spiritualitas yang berbeda dan memancarkan ki yang berbeda. Mereka saling mempengaruhi dan bahkan saling menahan. Di dalamnya terkandung prinsip lima unsur yang saling menguatkan dan menahan. Perubahan Daoyin dan yang memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum yang terlibat dan situasi keseluruhan setiap saat untuk dapat melakukan pekerjaan ini dengan baik. Li Qingshan membacanya sekilas dan memahaminya. Meskipun spirit ki di hundred herb garden ini padat, namun tanaman roh yang ditanam terlalu padat. Bambu naga hijau paling membenci logam, tetapi rumput gigi tajam perlu dipupuk dengan terak besi. Pohon bodi daun emas di sampingnya memiliki akar yang menutupi seluruh bukit. Tidak ada ruang bagi tanaman lain untuk tumbuh. Adapun beberapa tumbuhan, mereka tidak bisa mendekati manusia, jadi mereka harus menggunakan klonnya. Selain itu, banyak tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang sangat berbahaya, bahkan bagi para petani. Jika tidak hati-hati dan diracuni, nyawa mereka akan terancam. Saya tidak tahu berapa banyak doppelganger yang bisa Anda buat. Ini akan menentukan efisiensi pekerjaan Anda, serta gaji Anda. Ruan Yaozu melihat bahwa dia telah memahami teknik bayangan fraktal dengan sangat cepat. Dia ingin menguji metodenya. Biarkan aku mencoba. Ketertarikan Li Qingshan juga terguncang. Dia menutup matanya lagi. Mengaktifkan Naschen Solnya, pikirannya terbagi menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan, dan seterusnya dan seterusnya. Dia menggunakan teknik bayangan fraktal. Ruan Yaozu melihat bayangan keluar dari tubuh Li Qingshan. Dalam waktu singkat, ada lebih dari seratus bayangan di bawah pohon. Dia juga terkejut. Penggarap Naschen Sol biasa dapat menciptakan selusin hingga dua puluh doppelganger. Itu sudah banyak. Dia berpikir, Iblis Surgawi kebebasan besar selalu dikenal karena transformasinya. Mungkinkah buku kebebasan Surgawi mempunyai efek khusus pada teknik ini. Saudari bela diri senior, apakah ada cukup banyak doppelganger? Li Qingshan tidak berpikir ada sesuatu yang hebat tentang hal itu. Para doppelganger bayangan ini semuanya lemah. Bahkan jika mereka dijumlahkan, mereka tidak akan sekuat cermin doppelganger. Mereka hanya bisa digunakan untuk pekerjaan pertanian. Tentu saja ada lebih banyak doppelganger. Semakin banyak doppelganger yang kamu miliki, semakin banyak ramuan roh yang bisa kamu rawat. Tapi bisakah kamu mengendalikan begitu banyak doppelganger? Sepertinya tidak ada masalah. Dengan pemikiran dari Li Qingshan, semua bayangan doppelganger bergerak. Pertama, mereka berbaris rapi seperti tentara. Kemudian, mereka menumpuk satu sama lain hingga mencapai kedalaman pohon. Pada akhirnya, mereka berpencar lagi. Itu berantakan. Ruan Yao Zhu awalnya mengira dia tidak bisa mengendalikan mereka, tapi dia melihat doppelganger ini. Ada yang bungkuk seperti orang tua, ada pula yang sombong seperti jenderal. Mereka meniru penampilan semua makhluk hidup dan bersenang-senang. Dia hanya bisa menghela nafas melihat luasnya dunia. Memang ada banyak orang jenius yang tak tertandingi. Namun, Li Qingshan berkata, saya baru saja memahami dasar-dasar buku kebebasan surgawi. Pemahaman saya terhadap teknik ini juga tidak terlalu dalam. Kalau tidak, saya akan mampu menciptakan lebih banyak doppelganger lagi. Selanjutnya, transformasi spirit turtle juga ditekan hingga lapisan keempat. Jika tidak, jumlah dan ketangkasan para doppelganger akan semakin besar. Aku akan mengantarmu untuk mengambil peralatannya. Ruan Yao Zhu menggelengkan kepalanya. Dia tidak lagi meragukan apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan ini dengan baik. Bahkan dia tidak memiliki kemampuan ini ketika dia berada di alam kultivasi yang sama saat itu. Dia pada dasarnya dikirim oleh surga untuk membantunya merawat taman seratus ramuan. Mereka tiba di sebuah lembah. Ada banyak gudang besar di sini. Sepanjang jalan, Ruan Yao Zhu menunggangi rusa di depan sementara Li Qingshan berjalan di belakangnya. Ada lebih dari seratus bayangan doppelganger mengikuti di belakang mereka. Sepertinya mereka sedang berparade, menarik perhatian semua orang. Ruan Yao Zhu memikirkannya dan membuka gudang. Di dalamnya tidak ada alat-alat pertanian seperti cangkul dan gunting, melainkan boneka-boneka yang tertata rapi. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang logam, ada yang kayu. Penampilan mereka semua bervariasi. Ada beberapa ramuan spiritual khusus yang bahkan para doppelganger tidak dapat mendekat. Mereka membutuhkan boneka khusus. Bisakah kamu membagi kesadaranmu dan mengendalikan beberapa boneka? Apa yang sulit dari itu? Li Qingshan tersenyum. Saat itu juga, perasaan jiwanya menyebar, dan setengah dari boneka di gudang mulai bergerak. Namun, gerakan mereka agak kaku, tidak semulus saat dia mengendalikan bayangan doppelganger. Hal ini menyebabkan Ruan Yao Zhu sangat terkejut. Dia buru-buru berkata, Baiklah, baiklah. Tidak perlu terlalu banyak. Saya sudah tahu level Anda. Saya bisa mengatur pekerjaan untuk Anda. Li Qingshan juga menghela nafas lega. Ini juga merupakan batas baginya. Namun, dia masih merasa tidak puas. Selalu ada perasaan hampa, seolah-olah dia hanya menggunakan 40 hingga 50 persen kekuatannya, atau bahkan 2 hingga 3 persen. Terlepas dari apakah itu buku kebebasan atau strategi panjang umur Kilin, mereka hanya berada di level awal. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai level pemula. Hal ini menyeret transformasi Vingot lainnya satu tingkat ke bawah. Kuncinya adalah dia belum mengalami kesengsaraan surgawi keempat. Dia jelas hanya berjarak satu langkah, namun dia terjebak di sini. Namun, dia tidak terburu-buru. Samar-samar dia sudah melihat secerca harapan. Taman seratus ramuan ini sangat cocok untuk mengembangkan transformasi Kilin, dan kitab kebebasan juga sangat sejalan dengan temperamennya. Tidak peduli yang mana yang dia lewati, dia akan menjalani kesengsaraan surgawi keempat. Dan begitu dia melewati langkah ini, laut dan langit akan terbuka lebar, dan budidayanya akan meningkat pesat. Ini sudah merupakan dormansi terakhir. Secerca harapan itu justru datang dari pintu terbuka jalan sembilan surga. Di lautan dan langit yang luas pasti akan terjadi badai dan guntur. Ketika dia memikirkan bahwa di masa depan, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk tinggal di taman yang begitu indah dan menikmati waktu yang damai dan tenang. Bahkan dia merasa sedikit emosional. Kakak senior, hmm, aku akan mengingat kebaikanmu. Mata Li King San menyala-nyala. Ruan Yao Zhu tertegun sejenak. Tatapan itu penuh dengan rasa sayang, tapi tidak ada hubungannya dengan cinta. Itu memberinya perasaan aneh. Meskipun dia berada tepat di depannya, dia merasa dia tidak bisa menyentuhnya, seolah dia bisa terbang kapan saja. Selama kamu bekerja keras, itu akan dianggap sebagai balasannya kepadaku. PS, saya telah bekerja keras beberapa hari ini. Setiap hari, saya berjalan turun dari lantai 16 dan naik kembali. Di sela-sela itu, saya melewatkan 2000 kali. Lenganku sepertinya sudah sedikit membaik. Tidak ada yang bisa menghentikan kita, bukan? Bulan ini, saya tidak akan menulis pidato meminta suara. Semuanya, pilih sesuai keinginan Anda. Terakhir, saya akan mengirimkan kalimat pertama dari sebuah novel yang sangat saya sukai, Kilimanjaro adalah gunung dengan ketinggian 19.710 kaki. Tertutup salju sepanjang tahun, dikatakan sebagai gunung tertinggi di Afrika. Puncak tinggi barat disebut, OUCHIOAE, di Masai, atau Kuil Tuhan. Di dekat West High Peak, ada bangkai macan tutul yang sudah kering dan beku. Tidak ada seorang pun yang pernah menjelaskan apa yang dicari macan tutul di tempat yang begitu dingin. 1396. Tentu saja. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Di 100 Herb Garden ini, ada pemahaman diam-diam di antara mereka. Penggarap bertemu orang asing dan saling membantu, tetapi tidak perlu saling mencintai, karena lebih baik melupakan satu sama lain di Jianghu. Kaka senior Ruan, ini. Sebuah suara memecah suasana damai. Mereka berdua menoleh ke belakang dan melihat seorang pria melayang. Rambut hitam panjangnya diikat dengan ikat kepala, dan dia mengenakan jubah biru langit yang berkibar tertiup angin. Di tangan kanannya ada gulungan puisi, dan dia tampak seperti seorang sarjana yang halus dan tampan. Senyuman Ruan Yao Zhu segera menghilang, dan dia kembali ke ekspresi kusamnya, Saudara muda Sen, ini Li Qingshan, Saudara mudali. Dia baru saja bergabung dengan Sekte Wan Siang dan akan bekerja di Taman Seratus Ramuan. Oh, kalau begitu aku ingin meminta petunjuk. Mata jernih Sen Yusu menyapu lencana di dada Li Qingshan, dan kemudian banyak bayangan, baru saja memasuki Sekte dan sudah menjadi murid resmi. Dia harus menjadi yang pertama dalam ujian masuk. Kultivasi kakak mudali memang luar biasa, tak heran Anda bisa mendapatkan bantuan kakak senior Ruan. Li Qingshan segera merasakan permusuhan halus, murni dari naluri hewan jantan. Ia berpikir, tampaknya setinggi apapun budidaya seseorang, sulit bagi manusia untuk melampaui naluri binatang. Makan, minum, pria dan wanita, keinginan manusia. Bahkan makhluk abadi pun perlu mengambil umpan, makan pil, makan minuman beralkohol, dan minum ki. Sepertinya cara makannya tidak mungkin. Perasaan antara pria dan wanita juga sama. Orang ini jelas merupakan pengejar Ruan Yao Zhu. Tetapi, Ruan Yao Zhu jelas tidak membutuhkan pengejar, dan dia tidak berniat menjadi salah satu pengejarnya. Kalau tidak, dia akan sedikit malu jika dia memperlakukannya dengan baik. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, saya masih belum menanyakan nama kakak senior Sen. Sen Yusu. Sen Yusu membungkuk sedikit dengan cara yang halus dan sopan, tapi itu adalah kesopanan dari atasan kepada bawahannya, kesopanan seorang tuan muda yang mulia kepada seorang pria desa. Lencana di dadanya yang melambangkan status murid batinia bersinar terang di bawah sinar matahari. Li Qing San menyipitkan matanya. Meskipun dia tidak memiliki niat terhadap Ruan Yao Zhu, semangat bersaingnya muncul. Dia berpikir lagi, lupakan saja, jika dia selalu kompetitif, kapan dia bisa mengembangkan transformasi kilin. Bagaimanapun, Ruan Yao Zhu tidak tertarik padanya, jadi mengapa saya harus cemburu? Dengan kata lain, jika Ruan Yao Zhu benar-benar tertarik dengan Chen Yusu ini, dia mungkin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia tertawa dan berkata, nama yang bagus. Saudara bela diri Senior Sen, ini pertama kalinya saya ke sini. Tolong jaga aku di masa depan. Bagus sekali, kata yang bagus. Akulah yang bertanggung jawab atas semua pekerjaan di Taman Seratus Ramuan. Dalam sekejap mata, seratus tahun telah berlalu. Jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti, kamu bisa bertanya padaku. Aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu. Chen Yusu berkata dengan sangat murah hati dan menoleh ke arah Ruan Yao Zhu untuk mengeluh. Kakak Senior, mengapa kamu datang ke tempat yang berantakan seperti ini? Serahkan hal-hal sepele ini padaku. Saya akan membiarkan junior aprentis saudara Li mengurus area 15 km di sekitar pohon bodi daun emas. Saya akan bercocok tanam. Ruan Yao Zhu hanya mengucapkan beberapa patah kata sebelum kuku belakang Rusa Sembilan Warna itu menendang dan terbang menjauh, meninggalkan Li Qingshan dan Chen Yusu yang saling memandang dengan cemas. Begitu Ruan Yao Zhu pergi, ekspresi Chen Yusu segera menjadi sedikit lebih tenang. Saudara Mudali, apakah kamu pernah melakukan pekerjaan serupa sebelumnya? Pekerjaan ini tidak semudah yang Anda bayangkan. Tahukah kamu apa yang aku pikirkan? Li Qingshan mengambil postur burung Phoenix dan bahkan lebih pendiam darinya. Tidak. Dalam sepersekian detik, kedua lelaki itu bagaikan dua ekor burung merak jantan yang melebarkan ekornya. Chen Yusu mengerutkan kening tanpa terasa. Kelas menengah Sekte Wansiang sangat jelas terlihat. Seorang murid belaka yang baru saja memasuki sekte tidak akan mampu mengalahkannya. Jika itu adalah tempat lain, dia bahkan bisa menemukan alasan untuk memberinya pelajaran. Namun, ini adalah seratus taman ramuan milik Ruan Yusu. Junior Aprentis Saudara Li, Kebun Seratus Ramuan adalah dasar dari Sekte Wansiang. Setiap bunga dan daun di sini adalah hasil usaha telaten dari Suster Senior Ruan. Jika Anda tidak menanganinya dengan benar, konsekuensinya tidak terpikirkan. Beberapa murid yang ceroboh tidak hanya tidak mendapatkan manfaat apapun di Taman Seratus Ramuan, namun malah banyak pahala yang dikurangi dan sejumlah besar penanda buku dikurangi. Bahkan ada yang dihukum. Mereka langsung diusir dari Sekte Wansiang. Li Kingshan berkata, Harap tenang, kakak magang senior. Saya akan menjelajah perlahan. Chen Yusu tertawa, Baiklah kalau begitu, kamu bisa menjelajahinya perlahan. Dia berbalik dan pergi, berpikir, Huff, benar-benar pria sembrono yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Pekerjaan di Hundert Herb Garden sangat indah dan rumit. Ketika Anda membuat kesalahan, mari kita lihat bagaimana Anda menjelaskan diri Anda sendiri. Kakak senior Ruan tidak bisa menyalahkanku karena tidak memperingatkanmu. Li Kingshan berdiri di tempatnya dan berpikir sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ia tidak ambil hati dan mulai mencari peralatan dan pupuk di gudang. Ada lusinan tanaman dalam radius 10 Li di sekitar pohon bodi daun emas. Masing-masing memiliki karakteristik berbeda dan membutuhkan perawatan berbeda. Namun, dengan slip diok yang diberikan Ruan Yusu kepadanya dan kemampuan analisis dan deduksi yang kuat dari penyuruh, dia tidak menganggapnya merepotkan. Di danau di kedalaman Taman Seratus Ramuan, ada sebuah gua terpencil. Ruan Yusu duduk di ranjang batu dan menghela nafas. Junior aprentis saudara Chen menjadi semakin tidak masuk akal. Pikiran Chen Yusu sangat jernih. Hanya saja dia telah menyembunyikannya dengan hati-hati selama 100 tahun dan bekerja sangat keras. Dia tidak bisa bertindak hanya karena pikiran orang lain. Namun, ketika budidayanya semakin tinggi pada tahun-tahun ini, secara bertahap mendekati kesengsaraan surgawi kelima, ia hampir menjadi pengurus rumah tangga di Taman Seratus Ramuan. Pikirannya menjadi jernih, membuatnya sedikit tidak senang. Tak jauh dari situ, keranjang gantung tanaman merambat berwarna hijau bergoyang maju mundur. Sepasang kaki giyok ramping digantung. Kulitnya yang seputih salju memiliki pola yang indah dan elegan. Betisnya berayun ringan. Mau bagaimana lagi? Dia juga mengembangkan buku alam surgawi. Dia dapat membantumu menyelamatkan banyak masalah dan fokus pada kultivasi. Berpura-puralah kamu tidak melihatnya. Hihi, siapa yang menyuruhmu menjadi begitu menawan? Ruan Yao Zhu merasa sedikit aneh. Lalu kenapa kamu begitu kasar pada junior apprentice saudara Li? Entah itu saat mereka mengenal satu sama lain, status, kultivasi, atau bahkan ketulusan, Li Qingshan tidak bisa dibandingkan dengan Chen Yu Su. Keranjang gantung itu tiba-tiba berhenti dan seorang gadis muda melompat turun. Dia telanjang dan tubuhnya yang seputih salju tampak diselimuti pelangi. Sepasang mata rusa yang lembut tertanam di wajah cantiknya. Dia menatap ke arah Ruan Yao Zhu dan berkata, ini tidak kasar. Dia sangat berbahaya. Percayalah, menjauhlah darinya. Seorang pria yang mengembangkan jalan iblis surgawi yang tidak terkendali jelas bukan orang baik. Ruan Yao Zhu sepertinya tidak mendengarnya dan menopang dagunya. Jika junior apprentice saudara Li bisa melewati kesengsaraan surgawi keempat, dengan garis keturunan kilin, dia mungkin bisa menggantikan posisi junior apprentice saudara Chen. Dia benar-benar terlalu menyebalkan saat ini. Lihat, apa yang kubilang. Gadis muda sembilan warna itu menopang dahinya dengan tangannya dan memasang ekspresi tak berdaya seolah-olah dia sedang melihat putrinya sendiri yang akan tergoda oleh bocah nakal ini. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan dengan jujur berkata, jika anak laki-laki itu berani mempunyai pikiran yang tidak setia terhadapmu, segera usir dia keluar dari Taman Seratus Ramuan. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Baiklah, bisakah kamu mengenakan pakaian? Saya tidak mau. Li Qingshan tidak terburu-buru berangkat kerja. Sebaliknya, dia berjalan-jalan di lapangan. Terkadang dia mengendus sekuntum bunga dan terkadang dia menyentuh sebatang pohon. Dia seperti harimau yang berpatroli di wilayahnya, ingin meninggalkan baunya di mana-mana. Sekarang setelah dia mengalaminya secara pribadi, dia semakin merasakan kehebatan dari seratus Taman Ramuan ini. Setiap bunga eksotis dan rumput langka memiliki lingkungan hidup masing-masing, namun mereka semua berkumpul di Taman Seratus Ramuan, kecil, ini, tumbuh subur bersama. Ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, itu hanyalah masalah yang tidak terbayangkan. Taman Seratus Ramuan ini seperti bentuk kehidupan yang utuh, dan juga seperti kristalisasi seluruh alam, sangat sempurna dan indah. Pada akhirnya, siapa yang merancang semua ini? Yang mulia roh Guihai yang pandai membuat deduksi, dua master sekte misterius, atau penatua Tian Su yang berada di atas sembilan surga. Chen Yu Su memandangnya dari jauh dan berpikir bahwa dia sedang bingung. Orang yang sombong, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Dengan patuh datang dan mohon padaku. Tanpa disadari, Li Qing Shan tiba di depan rumpun-rumput gigi tajam. Bilah rumput ramping berwarna putih tulang ini memang setajam gigi. Mereka lebat dan ramping seperti hutan, dan bahkan mengeluarkan aroma yang aneh. Itu bukan wangi bunga, tapi malah membuatnya teringat akan rasa hati manusia. Itu kaya dan menggoda, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan mendekat. Chen Yu Su mencibir dalam hatinya. Idiot, rumput gigi tajam memakan daging dan darah. Begitu mendekat, tiba-tiba ia tumbuh dan melancarkan serangan. Rumpun rumput gigi tajam ini telah ditanam selama puluhan ribu tahun. Mendekatinya dengan gegabu, bahkan nyawa seorang kultifator inti emas pun akan berada dalam bahaya. Jika Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda, Anda akan menderita. Rumput gigi tajam tiba-tiba tumbuh dengan pesat, mencapai panjang lebih dari sepuluh zang, dan mereka semua bergegas menuju Li Qing Shan. Namun, rumput gigi tajam dengan lembut melilit tubuh Li Qing Shan, tanpa sedikitpun keganasan. Li Qing Shan melambaikan tangannya, dan perlahan-lahan menyusut kembali ke keadaan semula. Chen Yu Su tercengang. Apa yang sedang terjadi? 1397. Dalam sekejap, seluruh dunia telah berubah. Awalnya, di matanya, bunga dan tanaman itu semuanya sama. Hanya saja ukurannya sedikit lebih besar, dan saya sedikit lebih kecil, kamu sedikit lebih merah, dan aku sedikit lebih hijau. Sekarang, meskipun spesies bunga dan pohonnya sama, karena lamanya tahun, perbedaan waktu, dan warna kelopak, terdapat perbedaan yang jelas. Sekalipun mereka semua memiliki satu hidung dan dua mata, masih ada ribuan orang dengan ribuan wajah, dan sama sekali tidak salah. Seseorang bahkan dapat melihat temperamen, masing-masing dan semua yang mereka alami dari wajah-wajah ini. Ini bukan lagi hutan belantara yang sepi, tapi dunia manusia yang ramai. Rumputan bertaring tajam dihadapannya bagaikan sekelompok rajurit haus darah yang mendambakan nutrisi daging dan darah, namun kini mereka mendambakan bubuk logam untuk memelihara senjatanya. Pohon cemara hitam tak jauh dari situ bagaikan orang tua yang lari dari hawa dingin ke daerah tropis, resah karena panasnya di sini. Dan bunga api berdaun tiga yang cerah dan indah itu justru sebaliknya, mengeluh karena tempat ini terlalu dingin. Tidak perlu mengamati atau menilai dengan cermat berdasarkan buku Atlas. Ketika Li Qingshan berjalan melewati mereka, dia akan mendengar segala macam keluhan dan permintaan. Li Qingshan mengerutkan bibirnya, merepotkan sekali. Dengan tangan di belakang punggung, dia berbalik dan berjalan kembali ke bukit, duduk di bawah pohon bodi berdaun emas. Sen Yusu tertawa dalam hatinya, bagaimana, kamu tidak tahu harus mulai dari mana. Pada saat yang sama, Ruan Yawzu juga mengamatinya, dan merasa khawatir apakah dia kompeten untuk pekerjaan ini. Rusa Sembilan Warna berkata, jangan khawatir, anak ini memiliki garis keturunan kilin, slip diok yang kamu berikan padanya, dan begitu banyak klon, bagaimana mungkin dia tidak melakukannya. Sen Yusu akan kecewa. Ruan Yawzu tersenyum, kilin. Saya belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, namun saya mendengar bahwa semua makhluk hidup akan merasa dekat dengan mereka, terutama binatang buas, terutama Rusa. Jadi, lalu kenapa, kita memiliki spiritualitas yang justru melampaui naluri kita? Ruan Yawzu menyentuh bibirnya dan tersenyum, jadi kamu sengaja mengkritiknya lebih banyak untuk menyeimbangkan naluri ini. Bukan urusanmu. Setelah Li Qingshan menyelidiki, situasi masyarakat, dia tidak segera mulai bekerja. Sebaliknya, dia terus memahami kitab surgawi tak terkekang, menghirup dan menghembuskan energi spiritual langit dan bumi. Jiwa yang baru lahir di tubuhnya berangsur-angsur mengeras, menjadi semakin mirip dengannya. Dengan pikiran, Naschen Solnya terbang ke dunia kecil di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, seolah-olah langit dan bumi baru saja lahir. Di dunia yang dibentuk oleh tanah, api, angin, dan air ini, awalnya hanya ada tumbuhan tak berperasaan. Tapi sekarang, ada tambahan, orang kecil, yang membuka matanya yang jernih dan melihat ke langit. Matanya bertemu dengan mata Li Qingshan. Pada saat yang sama, dia melihat dirinya sendiri. Mulai saat ini, dunia ini akhirnya mempunyai makna. Perubahan ini mengejutkan Li Qingshan, dan dia segera mengaktifkan sembilan transformasi iblis dan dewa. Dengan dunia sebagai tempat lahir dan langit dan bumi sebagai tungku, dia akan mengasuh dan melatih orang kecil ini. Ada sinar matahari, hujan dan embun, ada juga angin, embun beku, hujan dan salju. Hati si kecil ini bercampur dengan kepahitan dan kegembiraan, ia harus waspada di saat damai. Seseorang harus menemukan kegembiraan dalam kepahitan. Dia tumbuh sendirian di dunia kecil ini. Dari merangkak di tanah, dia perlahan-lahan tumbuh dewasa, dan kemudian dia mulai belajar berjalan. Setiap hari, setiap saat, selalu ada perubahan baru. Li Qingshan mengaktifkan sembilan transformasi iblis dan dewa serta buku kebebasan pada saat yang bersamaan. Mereka awalnya adalah dua sistem budidaya yang sangat berbeda, tetapi pada saat ini, terdapat kompatibilitas yang mengejutkan. Dia menggunakan dunia kecil untuk memberi makan jiwa yang baru lahir, dan pada saat yang sama, dia menggunakan jiwa yang baru lahir untuk memberi makan kembali ke dunia kecil. Hal ini terutama berlaku untuk Naschen Souls yang baru lahir. Manfaat yang mereka terima terlalu besar. Dunia kecil sudah jauh melampaui level Li Qingshan saat ini, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, dia menggunakan semua akumulasi sembilan transformasi iblis dan dewa untuk mendukung pengembangan buku kebebasan. Ditambah dengan spirit ki yang kaya di Hundred Herb Garden, Naschen Souls tumbuh dengan pesat. Tidak peduli seberapa kuat Naschen Souls, ia akan selalu terlihat seperti bayi, sejelas bayi baru lahir, meringkuk di perut ibu. Hanya setelah melalui empat kesengsaraan surgawi, tahap pembentukan jiwa dan jiwa yang baru lahir akan berubah. Namun, jiwa baru lahir Li Qingshan benar-benar berkembang, berubah menjadi penampilan seorang anak berusia 3 atau 4 tahun. Mungkin itu dipengaruhi oleh berbagai transformasi setan dan dewa, atau mungkin kitab kebebasan pada awalnya tidak biasa. Ekspresi wajah anak itu berubah, seolah diselimuti lapisan kabut. Dia berdiri di tanah dengan tangan ke bawah, seolah-olah dia telah berdiri di sana sejak zaman kuno, menanggung kesedihan, kegembiraan, dan kemarahan semua manusia. Tidak ada mantra di Anfeteret Heavenly Tome, hanya Dao Murni. Dao ini berbeda dari Dao Budidaya biasa. Itu bukanlah hati yang murni dan sedikit keinginan, juga bukan kelupaan emosi yang berlebihan. Sebaliknya, hal itu membutuhkan emosi dan keinginan yang ekstrim, untuk mencintai lebih dalam, untuk membenci dengan lebih liar, untuk menjadi lebih marah, dan untuk menjadi lebih sedih daripada manusia. Cinta menyebabkan kehidupan, kebencian menyebabkan kematian, kemarahan menghancurkan langit dan bumi, kesedihan menyebabkan seluruh dunia menangis. Karena Dharma memahami ketidakkekalan, Dharma mencari kekosongan di keempat penjuru. Karena mereka melihat dunia sebagai rumah api, sebagai lautan kepahitan, mereka ingin melampaui batas, mencapai pantai seberang, dan menyelamatkan rakyat jelata. Jika seseorang tidak mencari pantai seberang, tapi rela menari di lautan kepahitan, itu adalah Dao Iblis. Jika seseorang memahami ketidakkekalan, tetapi tidak mencari pelepasan, kasih sayang, atau menyelamatkan rakyat jelata, melainkan berubah menjadi ketidakkekalan, mengejek rakyat jelata, hanya mencari kebebasan, itu adalah setan langit. Dao setan langit adalah Dao ketidakkekalan. Setelah Li Qingshan memahami hal ini, Naschen Solnya tumbuh lagi, semakin mendekati penampilan anak berusia tujuh atau delapan tahun, menjadi semakin stabil. Tanpa disadari, dia benar-benar tenggelam dalam kultivasi, melupakan perjalanan waktu. Dalam sekejap mata, 49 hari telah berlalu. Bidang penanggung jawab yang diberikan Ruan Yao Zhu kepadanya dibiarkan tanpa pengawasan. Meskipun Taman Seratus Ramuan penuh dengan energi spiritual dan memiliki peredaran besarnya sendiri, serta bunga dan tanaman eksotis memiliki vitalitas yang kuat, sehingga tidak akan mati, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menjadi layu dan jarang. Kita harus tahu bahwa meskipun pertumbuhan tanaman spiritual sedikit melambat, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar, apalagi dalam situasi seperti ini. Shen Yu Su datang untuk melapor ke Ruan Yao Zhu beberapa kali, ingin mengusir Li Qingshan dari Taman Seratus Ramuan. Ruan Yao Zhu, sebaliknya, menggunakan alasan berkultivasi dalam pengasingan dan menolak bertemu dengannya. Para penggarap yang bekerja di Taman Seratus Ramuan berdiskusi dengan penuh semangat, suasana tenang dan damai terpengaruh, dan di bawah dorongan Shen Yu Su, beberapa orang menjadi semakin marah. Mereka hanya bisa berkultivasi sebentar setelah bekerja keras setiap hari dan menikmati sebagian manfaat dari Hundred Heart Garden. Jika mereka ingin berkonsentrasi pada budidaya untuk sementara waktu, mereka harus meminta seseorang untuk membantu menjaganya, dan mereka harus mengembalikannya nanti. Siapa yang akan duduk di bawah pohon bodi daun emas selama puluhan hari tanpa melakukan pekerjaan apapun? Mereka bersiap untuk bersama-sama menulis petisi untuk mengusir hama ini, Li Qing Shan, setelah Ruan Yao Zhu keluar dari pengasingan. Li Qing Shan tidak tahu bahwa dia telah menjadi sasaran kritik publik, dan bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan peduli. Baginya, ini hanya, mengasah pisau tidak akan menunda pekerjaan memotong kayu bakar. Saat jiwanya yang baru lahir menjadi stabil, dia dengan jelas memahami jalan dari buku surgawi yang tak terkekang. Karena ada 3.000 grid daun, ada mantra yang tak ada habisnya. Mantra yang berasal dari Daun of Unfeterate antara lain Art of Cham, Art of Bewiching, Art of Flight, Art of Transformation, dan sebagainya. Belajar menggunakan mantra jenis ini akan memberikan efek yang sangat kuat. Dan seni membelah bayangan ini adalah salah satu mantra yang paling dia kuasai. Selain peningkatan dalam kultivasinya, dengan pemikiran, lapisan demi lapisan ilusi muncul di sekelilingnya, dan mereka bukan lagi sosok manusia yang samar-samar. Tidak hanya kental, namun penampakannya juga jernih, sangat mirip dengan tubuh aslinya. Gerakan mereka tajam dan ringan, jauh dari jangkauan manusia. 1398 Di tengah Herb Garden, ada sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan. Pavillion dan terasnya sangat elegan, dan jembatan kecil serta air yang mengalir menambah pemandangan. Daripada menyebutnya sebuah desa, itu lebih seperti sebuah rumah besar. Ini adalah tempat di mana para penggarap taman seratus ramuan beristirahat dan berkomunikasi. Biasanya mereka bekerja di bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika mereka senggang, mereka akan datang ke sini untuk pertemuan kecil. Di bawah pavilion, Shen Yusu berdiri menghadap ke air. Suara diskusi datang dari belakangnya. Saya ingin tahu apa latar belakang Li Qingshen itu. Mengapa kakak senior ruan begitu bias terhadapnya? Omong kosong apa yang kamu bicarakan, kakak senior selalu tidak memihak. Bagaimana dia bisa bias? Mungkinkah kakak senior adalah keturunan negeri Bailu? Tidak peduli siapa dia, ini keterlaluan. Paling tidak, Anda harus mempercayakan pekerjaan yang bagus sebelum berkultivasi. Saya melewati tempat itu beberapa hari yang lalu dan melihat bunga nyala api berdaun tiga hampir layu. Ini tidak akan berhasil. Kita harus menulis petisi bersama untuk mengusir bocah ini. Ini demi seratus kebun ramuan. Tanpa kecuali, orang-orang ini adalah murid yang baru saja tiba. Jika tidak, mereka tidak berhak membicarakan murid lain yang baru saja tiba. Pada saat ini, penonton sangat marah dan mereka semua meminta Shen Yusu untuk memimpin dan mengusir Li Qingshan dari 100 Herb Garden. Sudut bibir Shen Yusu sedikit terangkat saat dia berbalik. Adik dan adik, harap tenang. Tindakan Li Qingshan sudah jelas bagi semua orang. Mungkin dia tidak melakukannya dengan sengaja. Saya yakin kakak senior Ruan akan memberikan penjelasan kepada semua orang. Tidak semua orang cocok bekerja di 100 Herb Garden. Kakak senior Shen terlalu murah hati. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Saudara bela diri senior Shen adalah seorang pria terhormat, tapi kamu sedang mengukur hati orang rendahan dengan matamu sendiri. Kakak senior Ruan sedang mengasingkan diri saat ini, dan kita tidak tahu kapan dia akan keluar. Kita tidak bisa membiarkan anak ini merusak taman 100 Ramuan. Karena kakak senior Ruan tidak ada di sini, kakak senior bertanggung jawab atas taman 100 Ramuan. Mengapa kita tidak bergandengan tangan untuk menjatuhkannya sekarang dan mengusirnya dari taman 100 Ramuan? Shen Yusu berulang kali melambaikan tangannya, saya berhutang budi kepada semua kakak dan adik junior atas kebaikan mereka. Saya hanya tinggal di taman 100 Ramuan selama beberapa hari lagi. Bagaimana dia bisa melewati batas dan melakukan hal seperti itu? Saudara bela diri senior, mohon jangan menolak. Ini semua demi taman Ramuan. Saat kakak senior Ruan keluar dari pengasingan, kami akan meminta maaf padanya bersama-sama. Shen Yusu menolak lagi, 100 taman Ramuan ini tidak memperbolehkan pertarungan sihir. Jika dia melawan dan melukai banyak bunga dan pohon, lalu apa yang harus kita lakukan? kakak senior, kamu terlalu memandang anak itu. Jika anak itu berani bergerak, maka itu salahnya. Selain itu, dengan kultivasi kakak senior, berurusan dengan murid beruntung yang baru saja memasuki sekte seharusnya sangat mudah. Mengapa Anda harus berjuang? Shen Yusu bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas panjang. Baik-baik saja maka, dia membungkuk ke arah timur sebanyak tiga kali. Yang ini punya tugas yang harus dipenuhi, saya mohon maaf pada kakak senior. Jika ada sesuatu yang salah, silakan dan minta instruksi. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada suara. Shen Yusu tersenyum dalam hatinya, tindakan anak laki-laki itu kemungkinan besar membuatnya marah. Dia selalu menganggap bunga dan tanaman di Taman Seratus Ramuan ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Hanya saja dia tidak ingin kehilangan muka, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku mengusir bocah itu mungkin yang dia inginkan. Sambil mengibaskan lengan bajunya, dia berkata, ayo pergi. Adik-adik, tolong jadilah saksiku. Sekelompok orang menaiki awan dan mengendarai kabut, terbang di udara menuju pohon bodi daun emas. Di tengah hujan sore, pohon bodi daun emas masih bersinar cemerlang. Di kejauhan terlihat banyak sosok bergerak di hutan di bawah bukit. Mereka sepertinya sedang bekerja. Eh, banyak sekali orangnya. Bukankah mereka Doppelganger? Apakah aku tidak bisa membedakan antara Doppelganger dan manusia? Selain itu, bagaimana bisa ada begitu banyak Doppelganger? Chen Yusu mengerutkan kening. Mungkinkah seseorang datang membantunya? Namun dia merasa hal itu tidak mungkin terjadi. Di taman seratus ramuan ini, bahkan murid-murid yang hadir pun tidak berani melanggar perintahnya, apalagi teman-teman belajar dan pelayannya. Saat dia mendekat, matanya tiba-tiba melebar. Angka-angka itu sebenarnya adalah Doppelganger. Namun tubuh mereka terlalu mirip dengan orang sungguhan, bahkan wajah mereka pun bisa dibedakan dengan jelas. Tokoh-tokoh itu bekerja di hutan, ada yang memupuk dan ada yang menyiram, bekerja sama dengan pemahaman diam-diam. Selain para Doppelganger, sebenarnya ada lebih dari sepuluh boneka. Boneka merah memuntahkan api dari mulutnya, menyirami, sekumpulan bunga api terang berdaun tiga. Kelopak bunga terbuka di dalam nyala api, tanpa sedikitpun layu. Boneka-boneka lainnya juga memiliki fungsinya masing-masing. Mereka dioperasikan seolah-olah mereka hidup. Para penggarap di belakang juga terkejut. Mereka benar-benar Doppelganger, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak Doppelganger? Ada banyak sekali boneka, itu menghabiskan banyak indera spiritual, tapi dia sebenarnya bisa mengendalikannya sedemikian rupa. Bagaimana dia melakukannya? Di tingkat kultivasi apa dia berada? Apakah dia benar-benar seorang kultivator jiwa yang baru lahir? Jika dia melewati empat kesengsaraan surgawi, bukankah dia akan memiliki lebih banyak Doppelganger? Dan lihat karyanya, sangat teliti. Dia bisa dibilang seorang veteran di antara para veteran. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, sepertinya dia belum pernah melakukannya. Untuk sesaat, semua kemarahan dan ketidakpuasan berubah menjadi kejutan yang tak terlukiskan. Chen Yusu mengerutkan kening, tiba-tiba merasakan ancaman besar. Ini bukan lagi hanya soal memperjuangkan keadilan, tapi juga terkait dengan statusnya di Taman Seratus Ramuan. Pada tahun-tahun ini, ada juga banyak murid dalam yang bekerja di Taman Seratus Ramuan, namun dia menemukan cara untuk mengusir mereka. Dia mendapat keuntungan dari buku alam surgawi. Orang lain, meskipun mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama, tidak dapat bersaing dengannya. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mendapatkan banyak manfaat di sini, jadi sebaiknya dia melakukan pekerjaan lain. Penanda kontribusi yang dapat disediakan oleh Seratus Taman Ramuan semuanya diberikan bersama-sama oleh Sekte Penampilan Segudang, dan kemudian didistribusikan oleh Ruan Yauzu, tuan dari Seratus Taman Ramuan, menurut pekerjaan. Chen Yusu telah memperoleh banyak manfaat selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya dia dapat meningkatkan tingkat kultivasinya begitu cepat, mendekati lima kesengsaraan surgawi. Jika dikatakan bahwa dia hanya memikirkan sedikit tentang Ruan Yauzu, maka dia akan berhasil jika dia tidak bisa. Tapi sumber daya semacam ini adalah akar kehidupannya yang tidak bisa dia tinggalkan. Itu berhubungan langsung dengan jalur kultivasinya, jadi dia sama sekali tidak bisa membiarkan siapapun mengancamnya. Gemuru-gemuru-gemuru, Guntur teredah melintas di awan, menghancurkan bagian langit yang tidak terlalu besar ini. Chen Yusu berteriak dengan tegas, Li Qingshan. Li Qingshan dengan santai berbaring di atas tikar bambu dengan tangan sebagai bantal. Mendengar ini, dia tidak bangun dan dengan malas berkata, ada apa? Chen Yusu melayang turun dan berjalan ke depan. Mengubah penampilannya yang biasanya sederhana dan sopan, dia berkata dengan nada kasar, apakah kamu tahu kejahatanmu? Kejahatan apa yang telah saya lakukan? Kau mengabaikan tugasmu dan bermalas-malasan beberapa hari terakhir ini, bukankah itu sebuah kejahatan? Bagian bawah bukit penuh dengan dopel ganger yang sibuk, jadi kata-kata ini terasa sedikit aneh. Semua orang tahu bahwa kali ini, Chen Yusu benar-benar akan menjadi bermusuhan, jadi mereka semua tutup mulut. Jika Li Qingshan terus mengendur, atau jika dia membuat kekacauan besar dan bersedia menundukkan kepalanya dan mengaku kalah, Chen Yusu mungkin bisa menyelamatkannya. Namun, mengingat situasi saat ini, dia memutuskan untuk mengusirnya keluar dari kebun seratus ramuan apapun yang terjadi. Li Qingshan tersenyum, apakah kamu buta? Ai, mulutku ini, kenapa begitu tidak patuh? Semua orang terkejut, kelas menengah dari miriat appearance seks sangat jelas. Bahkan jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama, ketika seorang murid yang baru saja memasuki aula melihat seorang murid yang baru saja memasuki aula, mereka harus membungku untuk memberi salam, belum lagi seorang murid yang tingkat kultivasinya lebih rendah di alam yang luas. Mereka tidak menyangka Li Qingshan ini akan begitu sombong dan berani, mengutuk begitu dia membuka mulutnya. Ekspresi Chen Yusu berubah, tapi dia menahan amarahnya. Masalah ini agak berlebihan, jadi dia harus melakukannya dengan indah. Dia dengan dingin berkata, bekerja keras sekarang, bukankah menurutmu ini sudah terlambat? Li Qingshan mengangkat telinganya dan dengan ringan meniupnya, apa hubungannya denganmu? Ai, lupakan saja, biarkan saja. Selama itu membahagiakan, tidak apa-apa. Chen Yusu tidak tahan lagi dan dengan marah berteriak, berani. Anda, seorang murid yang baru saja memasuki aula, berani bersikap kasar kepada murid yang baru saja memasuki aula. Bukan hanya melalaikan tugas, tapi juga memberontak terhadap atasan Anda. Awalnya, aku ingin mengusirmu dari taman seratus ramuan, tapi sekarang, aku harus mengirimu ke Biro Hukuman untuk diadili. Saya tidak bisa pergi ke Biro Hukuman. Li Qingshan tersenyum. Leng Yuan tidak menyukainya, jadi bukankah dia akan mengirim dirinya ke rumahnya? Ini bukan terserah kamu. Chen Yusu memanggil tongkat bambu hijau sembilan segmen, dan seperti sambaran petir, dia mengarahkannya ke celah di antara alis Li Qingshan. Li Qingshan dengan malas bangkit, dan dengan genggaman biasa, tongkat bambu hijau sembilan segmen jatuh ke tangannya. Dengan dorongan yang kuat, itu mengenai dada Chen Yusu dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Chen Yusu terbang menuruni bukit, dan suara patah tulang terdengar samar-samar. Mata Chen Yusu membelalak, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Mengandalkan tingkat kultifasinya yang lebih tinggi, dia pikir dia dapat dengan mudah menjatuhkan Li Qingshan, tetapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Baru kemudian kerumunan kultifator bereaksi, dan mereka semua tercengang, orang yang terbang. Adalah kakak senior Chen, bagaimana ini mungkin, ada perbedaan besar di antara mereka, jadi mengapa situasinya tampak terbalik. Beberapa orang juga memperhatikan bahwa ratusan klon dan lebih dari 10 boneka masih bekerja dengan tertib, tidak terpengaruh sedikitpun. 1399 Di bawah pohon bodi daun emas, Li Qingshan berdiri tegak, melihat ke segala arah. Setelah masa kultifasi, dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan hukum dunia manusia. Bahkan jika itu ditekan, kekuatan tetaplah kekuatan. Pembudidaya manusia tidak pernah dikenal karena fisiknya yang gagah berani. Jika Chen Yusu menggunakan mantranya dari jarak jauh, mungkin dia masih bisa bertarung, tapi menggunakan tongkat bambunya untuk menyerang secara langsung, dan bahkan meremehkan musuh, dia hanya meminta untuk dipermalukan. Dalam sepuluh langkah, dia bisa mengalahkan suatu negara. Bahkan Huilong yang memiliki tubuh naga sejati tidak berani meremehkannya. Belum lagi seorang tukang kebun bau yang mengolah buku alam surgawi, memiliki fisik yang lemah, dan tidak pandai bertarung. Li Qingshan, kamu, kamu berani menyerang senior. Shen Yusu melayang ke udara dan mengarahkan tombaknya ke arah Li Qingshan. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan lampu hijau mengalir ke tubuhnya. Dalam sekejap mata, lukanya sudah sembuh, namun wajahnya masih merah karena malu dan marah. Kamu pikir kamu siapa yang akan menjadi seniorku? Jika kita tidak berada di Herb Garden, kamu pasti sudah mati. Enyahlah sebelum aku marah. Li Qingshan dengan tidak sabar melambaikan tangannya seolah dia sedang mengusir lalat. Bagus-bagus-bagus. Hari ini, saya akan membersihkan Herb Garden dan Myriad Sek. Roh Yin meninggalkan tubuh. Shen Yusu berteriak dan bayangan hijau muncul di belakangnya. Itu memiliki penampilan yang sama dengannya, tetapi memiliki jejak agungan dan perasaan melayang seperti makhluk abadi. Pembudidaya manusia yang mengubah jiwa mereka yang baru lahir menjadi dewa adalah langkah pertama menuju jalan keabadian. Ada perbedaan kualitatif antara mereka dan penanam jiwa yang baru lahir. Dia mengangkat tangannya dan lampu hijau memadat. Dalam sekejap, angin dan awan melonjak menyinari gerimis hujan malam. Jubah hijau melayang di udara. Jelas sekali dia akan menggunakan mantra yang luar biasa. Aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Ia merasakan tongkat bambu di tangannya bergetar dan ingin terbang. Dia bisa merasakan bahwa ini adalah harta sihir yang bagus, tapi itu bukanlah senjata yang berkualitas. Setidaknya, ia tidak dilahirkan untuk melawan dan membunuh, tetapi lebih seperti alat. Dia meraih kedua ujungnya dan membengkokkannya. Tongkat bambu itu langsung bengkok seperti busur. Tidak pecah, tapi tetap menimbulkan gelombang. Apa yang ingin kamu lakukan? Berhenti sekarang. Kamu berani menghancurkan harta ajaibku. Aku tidak akan melepaskanmu. Warna kulit Chen Yusu berubah drastis. Tongkat bambu hijau sembilan segmen ini adalah senjata ajaib kelahirannya. Tidak hanya tidak mudah untuk mendapatkannya, tetapi juga menghabiskan banyak batu giyok hijau. Itu telah bersamanya selama bertahun-tahun. Sebagian kecil alasan mengapa ia mampu berkembang di Taman Seratus Ramuan adalah karena tongkat bambu hijau sembilan segmen ini. Jika rusak, dia tidak hanya akan kehilangan penandanya, tetapi rohinnya juga akan rusak. Bahkan mungkin mempengaruhi budidayanya. Dao Pembantaian itu adalah pertarungan sampai mati. Membantai kota dan menghancurkan negara, tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Dia bahkan tidak peduli dengan hidupnya. Mengapa saya harus menghargai tongkat jalan? Jika Anda tidak memiliki tekad untuk mempertaruhkan hidup Anda, jangan memulai perkelahian. Li Qingshan tidak bisa menahan tawa. Dia tidak peduli dan terus mengerahkan kekuatan. Ai, kakak mudali, hentikan. Ruan Yao Zhu berjalan keluar dari balik pohon bodi daun emas dan berjalan melewati Li Qingshan. Dia dengan santai mengambil sembilan segmen tongkat bambu hijau dan melemparkannya kembali ke Sen Yusu. Sen Yusu merasa seolah dia telah diampuni. Kakak senior, kamu melihatnya, dia. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku sudah melihat semuanya. Ruan Yao Zhu tidak melihatnya dan langsung memotongnya. Dia berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, bubar. Sen Yusu merasa sangat dirugikan dan berkata, tetapi kakak senior, anak ini malas, memberontak, dan kasar. Bagaimana orang seperti ini bisa tinggal di taman seratus ramuan? Ruan Yao Zhu mengabaikan mereka dan hanya berkata kepada murid-murid yang berkunjung, aku mempekerjakanmu untuk bekerja di taman seratus ramuan, bukan untuk menegakkan keadilan. Silakan lakukan urusanmu sendiri. Jika hal seperti ini terjadi lagi, tinggalkan taman seratus ramuan. Ya, kakak senior. Semua orang merespons dengan keras, tidak berani untuk tidak patuh. Pekerjaan yang aman, stabil, dan bermanfaat seperti ini sulit didapat di seluruh sekte penampilan segudang. Siapa yang bersedia diusir dari 100 Herb Garden? Selain itu, setelah melihat penampilan Li Kingshan, ketidakadilan di hati mereka juga hilang. Hal ini membuktikan bahwa penglihatan Ruan Yauzu memang tidak salah. Bahkan jika mereka tidak mau mengakuinya, metode semacam ini pasti bernilai bagi mereka. Niat Sen Yusu agak mencurigakan. Hanya ekspresi Sen Yusu yang berfluktuasi. Dia diam, seolah dia sangat tidak yakin. Ruan Yauzu menoleh dan melihat Sen Yusu turun dari langit. Dia menundukkan kepalanya dan menangkupkan tangannya, ya, kakak senior. Li Kingshan melihat dari balik bahu Ruan Yauzu dan melihat semua orang menundukkan kepala. Dia sama sekali bukan orang yang cerdik dan berkuasa. Sebaliknya, dia biasanya terlalu lembut dan terlalu kaku. Tetapi pada saat ini, dia secara tak terduga memiliki sikap yang arogan dan mengesankan. Bagaimanapun juga, dalam jalur kultivasi, kultivasi adalah yang paling praktis. Seorang kaisar manusia lebih unggul dari yang lain, dan seorang raja yang rendah hati dan baik hati tetaplah seorang raja. Ruan Yauzu melambaikan tangannya dan semua orang berpencar. Li Kingshan tersenyum dan berkata, terima kasih. Ruan Yauzu kembali sadar sambil menatapnya. Li Kingshan berkata, apakah kamu marah? Maaf, saya seharusnya tidak berkultivasi selama berhari-hari. Saya tidak berpikir itu akan memakan waktu lama pada awalnya. Bukan karena ini. Oh, kalau begitu salahkan aku karena memukul Shen Yusu itu. Tapi dialah yang mengambil langkah pertama. Li Kingshan mengangkat kedua tangannya, tapi aku tetap minta maaf, aku seharusnya tidak menimbulkan masalah di wilayahmu. Itu juga bukan karena ini. Kakak muda Shen memiliki motif egois, jadi dia ingin mencari masalah denganmu. Bahkan jika kamu tidak bergerak, aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu sedikitpun. Li Kingshan tercengang, lalu kenapa? Ruan Yauzu mengulangi kata demi kata, jalan berperang dan membunuh, kamu mati dan aku hidup. Membantai kota dan memusnahkan negara, tidak berhenti. Baru sekarang Li Kingshan mengerti bahwa ketidakpuasannya terhadapnya sebenarnya karena satu kalimat. Dia berpikir dalam hati, wanita benar-benar merepotkan. Tapi siapa yang meminta wanita ini memperlakukanku dengan baik? Dia hanya bisa merentangkan tangannya, aku hanya berkata, tapi ini kenyataan. Saya dapat memahami bahwa Anda mengembangkan buku kebebasan surgawi dan ingin menapaki jalan kebebasan. Ruan Yauzu berkata, tetapi aku tidak ingin kamu menjadi orang yang tidak berhenti, kalau tidak aku akan membencimu. Li Kingshan mengerutkan kening dan tidak mundur lagi. Dia menatap lurus ke matanya, bagaimana jika saya orang seperti itu? Bagaimana jika saya tidak hanya mengucapkan kata-kata ini, tetapi juga mengucapkannya? Saya sudah bilang bahwa tidak semua orang seberuntung Anda bisa hidup bersih dan polos di tempat seperti ini. Tahukah Anda berapa banyak pertempuran yang saya lalui untuk bisa berdiri di depan Anda? Saya tidak ingin menipu Anda. Jika kamu membenci orang sepertiku, silakan usir aku keluar dari 100 Herb Garden. Tapi saya akan tetap melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikan Anda. Dia bisa meminta maaf untuk apapun, selama orang tersebut layak menerima perlakuan lembutnya. Namun keberadaan Dao harus dijunjung tinggi, tidak peduli siapa orangnya. Jika seseorang menanyainya dengan kata-kata, dia akan membantahnya dengan kata-kata. Jika seseorang mencoba menghentikannya dengan tindakan, dia akan mematahkannya dengan tinjunya. Ruan Yao Zhu mundur setengah langkah dan menghela nafas panjang, apakah tidak cukup berdiri di sini? Tentu saja tidak. Li Qingshan tersenyum, menghilangkan suasana berat, setidaknya aku ingin sejajar denganmu, atau biarkan kamu memanggilku kakak senior. Ruan Yao Zhu berkata dengan marah, kamu berharap. Dia kemudian berkata dengan serius, saya tidak tahu apa yang Anda alami, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk membuju Anda agar berbuat baik. Sekalipun Anda tidak bahagia, saya akan tetap mengatakannya, karena saya yakin Anda tidak ingin menjadi orang jahat. 1400. Li Qingshan sedikit terkejut. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak, tawanya bergema di tengah hujan. Dia sangat senang. Dia berangkat menuju melampaui sembilan surga. Sepanjang perjalanan, itu bukan hanya untuk sebuah janji, tapi juga untuk bertemu dengan seorang gadis cantik di perjalanan. Saya bersedia mendengarkan ajaran kakak perempuan senior. Ruan Yao Zhu berkata, jangan tertawa. Akan ada saatnya kamu merasa frustrasi. Li Qingshan tersenyum, sejak aku datang ke alam manusia, keberuntungan terbesarku adalah bertemu denganmu. Bahkan jika aku sedikit frustrasi, aku hanya bisa menahannya. Sama denganmu, Ruan Yao Zhu mau tidak mau mengalihkan pandangannya, menghindari tatapannya yang membara. Dia melihat kembali banyak lon dan boneka yang membajak di ladang, mungkin aku harus memberimu lebih banyak pekerjaan. Li Qingshan mengatupkan tangannya, saya tidak bisa meminta lebih banyak lagi. Akibatnya, bidang tanggung jawabnya, meluas dari radius 5 km menjadi radius 50 km. Itu berkembang 25 kali lipat, dan dia tidak pernah diganggu lagi. Dia tidak mengecewakan Ruan Yao Zhu. Dengan kemampuan deduksi yang kuat dari transformasi penyuruh dan indra tajam dari transformasi kilin, dia menggunakan banyak klon bayangan yang dibuat dari buku besar kebebasan surgawi untuk bekerja keras siang dan malam. Dia tidak hanya menyelesaikan pekerjaan dasarnya, tetapi dia juga melakukan segala yang dia bisa untuk merangsang vitalitas semua tanaman, membuatnya tumbuh semakin kuat. Satu bulan lagi berlalus seperti ini. Taman seratus ramuan memasuki musim dingin, kakak senior. Saat salju pertama turun, salju halus melayang turun dan menutupi tanah. Ruan Yao Zhu tiba dengan menunggangi seekor rusa. Li Qing Shan sedang berkultivasi di bawah pohon bodi daun emas. Dia tidak merasakan aliran waktu sama sekali. Terakhir kali mereka bertemu sepertinya kemarin. Dalam sekejap, dia melihat senyuman Ruan Yao Zhu lagi. Ruan Yao Zhu melihat sekeliling dan tersenyum puas, kamu melakukannya dengan baik. Saat dia mengatakan itu, dia menjentikan jarinya. Lencana di dada Li Qing Shan menyala. Dia memeriksa dengan indera spiritualnya dan sedikit terkejut, banyak sekali. Ruan Yao Zhu tersenyum, awalnya, hadiahmu harusnya setengah kontribusi dan setengah penanda, tapi aku yang membuat keputusan untukmu dan memberi kalian berdua kontribusi. Ada juga hadiah tambahan. Apakah ini sesuai dengan aturan? Jangan biarkan Letian mencari-cari kesalahan saya dan mengatakan saya curang. Lebih dari sebulan di alam manusia. Lebih dari satu tahun telah berlalu di lima benua dunia. Di bawah operasi Green Towering Mountain dan Banyan Tri King, kota Novelis sedang bangkit. Hal ini telah menimbulkan kehebohan di seluruh dunia, dan banyak sekali orang yang telah terlibat dalam hal ini. Segera, dia akan bisa berbunga dan berbuah, dan kemudian dia bisa menipu secara terang-terangan. Apa Letian? Dia kakak laki-lakimu. Ketika kamu melihatku, kamu harus memanggilku kakak senior. Apakah kamu mengerti? Ruan Yao Zhu memberi ceramah. Namun, dia biasanya tidak memiliki aura keagungan dan masih terlihat lemah dan lemah. Li Qing Shan tersenyum dan berkata, seperti kata pepatah, tidak ada ayah dan anak di kasino, apalagi saudara laki-laki dan perempuan. Ruan Yao Zhu menggelengkan kepalanya tanpa daya, jangan khawatir, menggunakan bookmark untuk menukar poin kontribusi, ini adalah praktik umum di sekte ini. Tidak akan ada masalah. Aku hanya khawatir kamu akan dirugikan. Semakin baik kebun seratus ramuan dikelola, semakin baik. Semakin banyak ramuan roh yang saya berikan ke sekte tersebut, semakin banyak poin kontribusi dan penanda yang bisa saya dapatkan dari miriat natursek. Bagaimana saya bisa kalah? Itu bagus. Li Qing Shan memandang Rusa Sembilan Warna itu dengan aneh, bertanya-tanya mengapa dia tidak menyelah hari ini. Rusa Sembilan Warna itu mengangkat kepalanya dengan bangga dan menutup matanya. Setelah apa yang dikatakan Ruan Yao Zhu hari itu, dia memutuskan untuk tidak berbicara dengan Li Qing Shan lagi, tetapi karena penampilan Ruan Yao Zhu yang tidak biasa ketika dia kembali ke gua tempat tinggalnya terakhir kali, dia masih ingin membantu tuannya mengawasinya. Ruan Yao Zhu memuji, kitab kebebasan memang misterius. Dia sebenarnya mampu membuat begitu banyak klon sambil berkultivasi. Ini hanya masalah kecil, tidak ada gunanya disebutkan. Li Qing Shan terkikik. Selama periode waktu ini, buku besar kebebasan surgawinya dapat digambarkan mengalami kemajuan pesat. Kelahiran jiwanya menjadi semakin stabil, dan dia telah memahami teknik transformasi bayangan kloning secara lebih menyeluruh pada saat yang sama, itulah sebabnya dia memiliki begitu banyak klon bayangan. Namun strategi panjang umur Kilin belum berada pada jalur yang diharapkan, masih terjebak dalam kemacetan dan tidak bisa keluar. Jika terus seperti ini, dia tidak akan menunggu strategi panjang umur Kilin mencapai tingkat pertama, dia harus melewati kesengsaraan. Ruan Yao Zhu tersenyum. Jika itu masalahnya, maka aku akan menyerahkan radius 50 mil ini padamu mulai sekarang. Li Qing Shan terkejut. Kamu tidak ingin aku bekerja dan berkultivasi pada saat yang bersamaan. Ruan Yao Zhu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Li Qing Shan berpikir sejenak dan berkata, beri aku waktu. Ketika saya melewati kesengsaraan surgawi keempat, saya akan memiliki lebih banyak klon, dan kemudian tidak akan ada masalah. Ruan Yao Zhu menggelengkan kepalanya lagi. Tidak. Li Qing Shan mengangkat alisnya. Kalau begitu saya hanya bisa menolak. Saya tidak bisa mengurus tempat sebesar itu, pekerjaan dan kultivasi saya semua akan tertunda. Ruan Yao Zhu melihat tatapan bingung dan marahnya dan menganggapnya sangat menarik. Kamu terlalu cemas. Kenapa aku harus cemas? Anda sangat ingin mengumpulkan poin kontribusi dan memenangkan taruhan. Anda sangat ingin berkultivasi dan meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Rasanya seperti ada sesuatu yang memaksa, itu lebih serius daripada kalah taruhan. Bukankah seharusnya begitu? Seharusnya begitu? Tapi kamu seharusnya pernah mendengar tentang lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan. Saya hanya tahu bahwa 10.000 tahun itu terlalu lama, manfaatkan setiap menitnya. Oh kamu, tahukah Anda mengapa saya tidak peduli padahal Anda tidak peduli dengan tanaman berharga ini dan hanya fokus pada budidaya? Tahukah kamu kenapa aku tidak peduli? Tahukah Anda kenapa ada 4 musim di Herb Garden ini? Kedua pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi Li Qingshan berpikir sejenak dan tidak dapat menjawabnya. Bahkan jika Ruan Yao Zhu ada di sisinya, dia masih bisa membangunkannya atau mengatur orang lain untuk membantunya merawat tanaman ini. Kebanyakan tanaman menyukai puncak musim panas dan akan berhenti tumbuh begitu musim dingin tiba. Dengan mantra misterius dari Sekte Alam, mereka dapat sepenuhnya mempertahankan tempat ini di musim panas. Musim dingin tampaknya sangat tidak diperlukan. Bukankah kita mendirikan taman ramuan ini untuk membudidayakan tanaman langka dan menyediakan sumber daya bagi Sekte ini? Apakah ada tujuan lain? Ruan Yao Zhu mengulurkan tangan dan menangkap kepingan salju yang berkilauan. Dia berkata sambil tersenyum, itulah yang kamu katakan, tetapi kamu tidak dapat memikirkannya. Li Qingshan berkata, Saudari Beladiri Senior, jangan membuatku tegang. Pidato panjang lebar kakak Beladiri Senior hanya akan membuatmu kesal. Adik Beladiri Junior, aku mendengarkannya. Rusa Sembilan Warna tiba-tiba terbatuk dua kali. Ruan Yao Zhu berkata, Anda memiliki garis keturunan kilin, sehingga Anda dapat merasakan inti tanaman dan memahami kebutuhannya. Anda menggunakan air dan pupuk secara ekstrim, dan mengendalikannya hingga tingkat sekecil apapun. Apa yang salah dengan itu? Semua makhluk hidup, yang lahir di dunia ini, harus mengalami kesulitan agar bisa tumbuh kuat. Harus ada sinar matahari, hujan, dan embun, serta salju dan kekeringan. Tumbuhan itu cerdas, tetapi mereka bodoh dan tidak berperasaan. Selain itu, bahkan manusia, yang merupakan makhluk paling cerdas di antara semua makhluk hidup, jika Anda memberikan apapun yang mereka inginkan, mereka akan menjadi apa. Heh, setidaknya mereka akan menjadi gemuk. Jika tidak dipedulikan dan hanya peduli pada budidaya, tanaman ini akan sedikit layu, namun untuk memperoleh unsur hara, mereka akan berakar lebih dalam. Menurutku tidak ada yang salah dengan itu, jadi aku tidak peduli. Sebaliknya, saya khawatir Anda terlalu teliti dalam mengurusnya, jadi saya menambah beban kerja Anda. Saya tidak berpikir kamu bisa melakukan ini. Li Qingshan menghela nafas, saya tidak berpikir bahwa merawat mereka dengan terlalu teliti juga akan menjadi masalah. Ruan Yao Zhu tersenyum dan menghiburnya, jika itu orang lain, saya akan menyarankan mereka untuk merawat tanaman ini dengan hati-hati, karena betapapun telitinya mereka, mereka tidak akan bisa mencapai level Anda. Tapi Anda bisa melakukannya lebih baik. Kultivasi juga sama. Memang bagus untuk maju dengan berani, tetapi Anda tidak boleh terlalu terburu-buru. Lebih terburu-buru, kurangi kecepatan. Jika Anda terlalu tidak sabar dengan hasil dan ingin melakukan segalanya, Anda tidak akan dapat mencapai tujuan Anda. Dalam istilah yang lebih praktis, meskipun hanya menggunakan buah dan daunnya untuk memurnikan pil, akan lebih efektif jika pertumbuhannya lambat. Biarkan alam mengambil jalannya. Sebuah cahaya melintas di benak Li Qingshan, seolah itu adalah sinar cahaya pertama yang menembus kegelapan malam. Dia bergumam pada dirinya sendiri, biarkan alam mengambil jalannya, biarkan alam mengambil jalannya. Saya mengerti. Dia akhirnya mengerti mengapa strategi panjang umur kilinnya selalu stagnan. Itu bukan karena dia terlalu jahat, tapi karena dia terlalu tidak sabar. Selama ini, dia menganut kata-kata, maju dengan berani, maju tanpa rasa takut akan kesulitan dan bahaya. Semangat ini sudah lama menyatu ke dalam darahnya, menjadi semacam naluri. Hambatan dalam mengembangkan strategi panjang umur kilin berasal dari keyakinan ini. Namun, transformasi kilin berbeda dengan transformasi lainnya. Bukan karena dia tidak cukup rajin. Sebaliknya, dia terlalu rajin dan menghabiskan terlalu banyak tenaga. Jika ada ciri umum di antara bunga dan tanaman langka di Taman Seratus Ramuan, pertumbuhannya akan sangat lambat. Beberapa pohon spiritual bahkan tidak berubah setelah lebih dari sepuluh tahun. Namun, dia terlalu tidak sabar. Oleh karena itu, dia melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan hanya agar sejalan dengan jalan kilin. Karena itu, ia berkultivasi dengan rajin, berharap dapat mencurahkan seluruh energinya. Itu seperti menanam benih yang tidak berkecambah, jadi dia menyiramnya lebih banyak dan memberi lebih banyak pupuk. Dia bahkan mau tidak mau menggalinya untuk melihat apakah ada masalah dengan benihnya. Pada akhirnya, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Benihnya tidak ada masalah, tapi dia punya masalah. Ia pernah mendengar cerita tentang seorang bungkuk bermarga guo yang sangat pandai menanam pohon. Tidak pernah ada pohon yang tidak tumbuh dengan baik, dan pohon itu sangat subur. Yang lain tidak dapat mempelajarinya. Ketika ada yang bertanya kepadanya, dia berkata, saya tidak bisa membuat pohon itu tumbuh dengan cepat atau berumur panjang. Saya hanya mengikuti sifat pohon itu. Saya bisa membuat akarnya memanjang, membuat tanahnya kokoh, dan sebagainya. Setelah pohon ditanam, tidak perlu terlalu merawatnya dan membiarkan pohon tersebut tumbuh secara alami. Yang lainnya terlalu ceroboh atau terlalu khawatir. Mereka akan melihat pohon itu di pagi hari dan menyentuhnya di malam hari. Mereka bahkan akan menggoyangkannya untuk melihat apakah akarnya dalam. Jika mereka mengupas kulit pohon untuk melihat apakah pohon tersebut sudah kering, mereka malah akan membunuh pohon tersebut. Kilin merasa kasihan pada rakyat jelata. Awalnya, selama seseorang memiliki hati yang baik hati, dia akan memiliki dasar untuk mengembangkan strategi panjang umur kilin. Namun, dia tidak pernah bisa menjadi orang baik. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan mengalami dilema. Semakin dia ingin sejalan dengan jalur kilin, semakin dia akan menyimpang dari jalur kilin. Jalan kilin tidak terletak pada sikap baik hati dan penuh kebajikan, namun membiarkan alam mengambil jalannya. Itu seperti pertumbuhan tanaman dan pohon, layu dan tumbuh subur setiap tahunnya. Selama dia tidak sepenuhnya meninggalkan hatinya yang baik hati, transformasi kilin akan tumbuh seperti pohon besar. Niat membunuh dan pikiran jahat hanya diperlukan untuk melewati angin, embun beku, hujan, dan salju. Itu tidak mungkin, dan itu tidak perlu terjadi.